Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin undangan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada rapat dari yang terbuka Senat Institut Kesenian Jakarta yang disiarkan dan disaksikan secara langsung melalui kanal Youtube IKJ untuk pelaksanaan penamparan misi dan program calon rektor IKJ periode 2020-2024. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himna IKJ. Kami mohon hadirin untuk mendengarkan dengan hikmat. Terima kasih atas kehadirannya. 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 Indonesia ya, muridak muridak, Tuhan kuilu mikul yang ku silah. Indonesia ya, muridak muridak, Keduta Indonesia ya. Indonesia, para yang suci, Tuhan kuilu mikul yang ku silahkan. Di seluruh lantaku mendiri, Jawa diriku sejati. Ibu insya kuilu mikul yang ku silahkan. Tuhan kuilu mikul yang ku silahkan. Mari kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatkan rakyatnya, selamatkan muridaknya, Ulangnya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, Untuk Indonesia ya. Indonesia ya, muridak muridak, Kau lah peneriku yang ku cinta. Indonesia ya, muridak muridak, Tuhan kuilu mikul yang ku silahkan. Indonesia ya, muridak muridak, Kau lah peneriku yang ku silahkan. Indonesia ya, muridak muridak, Tuhan kuilu mikul yang ku silahkan. Degur ombak pecahkan karang, Langit barang di cakrawala Bagi cinta pada alam Ramat ketumpuan haram Bibit bakat semangat seni Tempah ini, tempah sakomba Hiduplah barahnya Hiduplah jasanya Hari esok telah menyesal Mari siap kita memucap Bibit bakat semangat seni Cinta pahamatan Ika jay Ika jay Ika jay Ika jay Dan dilanjutkan dengan tanya-jawab Yang saya hormati Ketua dan semua anggota Penitia pemilihan calon rektor IKJ Bapak Setamatera Harjo Sebagai Ketua YASAN Ibu Nungki sebagai Ketua Senat dan semua anggota Senat IKJ Para calon rektor Dan semua Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini Yang tidak sebutkan Saya sebutkan satu persatu Namun tidak mengurangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kederaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena berbagai nimat dan karuninya Kita bisa berkumpul dan bertemu Dalam acara pagi ini Sebelum acara ini kita mulai Semoga apa yang kita lakukan Dan kita rencanakan dapat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi yang beragam Islam Marilah kita membaca Al-Fatihah Dan bagi yang beragam lain Silahkan membaca doa Menurut kepercayaan masing-masing Bagi yang beragam Islam Kita membaca Surat Al-Fatihah Idha Hadrati Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pembukaan rapat Daring Terbuka Senat Institut Kesenian Jakarta Senat Institut Kesenian Jakarta Senat Institut Kesenian Jakarta Yang akan dibuka oleh Ketua Senat IKJ Dr. Siti N Kusumastuti SSN MSOS Selamat pagi Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian Pagi Dengan ini rapat Daring Terbuka Senat Institut Kesenian Jakarta Agenda pemaparan Visi, misi, dan program Calon Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020-2024 Secara resmi Dibuka Sambutan Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta Oleh Bapak Selamatan Harjo Jarod Salam Budaya Salam Yang terhormat Wakil Ketua Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta Dr. Ari Budiman Ketua dan seluruh anggota Senat Institut Kesenian Jakarta Seluruh Jajaran Pimpinan IKJ Para dosen Mahasiswa Dan tenaga Kependidikan Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Para undangan Dan hadirin yang berbahagia Yang sangat Saya hormati Dan sangat Saya puji pekerjaannya adalah Panitia Penyelenggara Acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bersyukur Kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa Atas anugerahnya Kita diberi kesehatan Dan kesempatan Untuk menyaksikan Sidang Senat Terbuka Dengan agenda Pemaparan Calon Rektor Institut Kesenian Jakarta Tahun 2020 Kita menjalani Tiga momen Yang sangat penting Dalam perjalanan Sejarah IKJ Yaitu Peringatan 50 Tahun IKJ Kedua Pemberlakuan Statuta Baru Dan ketiga Pemilihan Rektor IKJ Periode 2020 Hingga 2024 Dan Tradisi Baru Dalam Pemilihan Rektor Yang lebih terbuka Dan Meribatkan Partisipasi Sipitas Akademika Dan Tenaga Kependidikan IKJ Memberikan Optimisme Kepada Kita semua Akan Kemajuan IKJ Empat Tahun Mendatang Saya mengucapkan Selamat Kepada Ketiga Calon Rektor Yang berkomitmen Memajukan IKJ Melalui Ajang Pemilihan Kepemimpinan Baru Jadi Yayasan Mengapresiasi Kesediaan Ini Supaya Semangat Dan Peran strategis Para Kalon pimpinan Ini Dalam Menemukan Pengembangan IKJ Empat Tahun Kedepan Saudara-saudara Yang terhormat Para Calon yang ada Di hadapan kita Saat ini Merupakan Representasi Dari Sumberdaya Manusia Terbaik Yang dimiliki IKJ Saya optimis Dengan Proses Pemilihan Yang berlandaskan Kepada Aturan Dan melibatkan Partisipasi Warga IKJ Insyaallah Akan Membawa Berkah Untuk IKJ Di masa Datang Atas Nama Pengurus Yayasan Saya Berterima Kasih Kepada Pembina Senat IKJ Panitia Pemilihan Sekali Lagi Dan Seluruh Sifitas Akademika Yang hadir Pada rapat Daring Siang Ini Partisipasi Ibu Bapak Dan Saudara-saudara Sekalian Dalam Menyuskesakan Proses Pemilihan Rektor Tahun Ini Akan Sangat Menentukan Arah Pengembangan IKJ Kedepan Kita Semua Hari Ini Menjadi Saksi Nah Dengan Kepemimpinan Baru Ini Kita Optimis Untuk Mampu Melangkah Lebih Pasti Lebih Bersinergi Saya Ulangi Lebih Pasti Lebih Bersinergi Dan Lebih Harmonis Demi IKJ Yang Unggul Selamat Mencermati Visi Misi Dan Program Para Calon Rektor Dan Semoga Proses Pergantian Kepemimpinan IKJ Berjalan Lancar Ya Allah Mohon Berkahmu Dan Mohon Pelindunganmu Untuk Kita Bisa Mencapai Hasil Yang Optimal Dengan Demikian Saya Tutup Pengantar Saya Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aporan Panitia Pemilihan Rektor IKJ Periode 2020 2024 Yang Akan Disampaikan Oleh Ibu Sri Varianti Pane MSN Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yang Terhormat Senat Institut Kesenian Jakarta Yang Terhormat Yayasan Seni Budaya Jakarta Yang Terhormat Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesenian Jakarta Dan Para Hadirin Yang Saya Hormati Perkenankan Saya Selaku Ketua Panitia Membacakan Laporan Proses Pemilihan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 2024 Pada Tanggal 10 September 2020 Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor Maaf Pak Tau Ya Pada Tanggal 10 September Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor 2020 2024 Berdasarkan SK Senat Nomor 001 Garis Miring D13 Garis Miring SIKJ Garis Miring 9 Romawi 2020 Panitia Terdiri Dari Tujuh Orang Perwakilan Dosen Perwakilan Sekolah Pasca Sarjana Dosen Tetap Fakultas Film Dan Televisi Dosen Tetap Fakultas Seni Pertunjukan Dosen Tetap Fakultas Seni Rupa Anggota Senat IKJ Dan Tenaga Kependidikan Tetap Pada Tanggal 14 Sampai 20 September Panitia Mempersiapkan Persyaratan Bakal Calon Rektor IKJ Jakarta Berdasarkan Peraturan Yayasan Nomor 033 Garis Miring PY Garis Miring ISBJ Garis Miring 8 Romawi 2020 Dan Pandangan Senat Nomor 036 Garis Miring F10 Garis Miring SIKJ Garis Miring 9 Romawi 2020 Pada Tanggal 21 September Sampai 9 Oktober Itu Kami Menyebarkan Persyaratan Bakal Calon Rektor IKJ Secara Internal Kepada Fakultas Dan Paskas Sarjana Kemudian Kami Penyebaran Persyaratan Bakal Calon Rektor IKJ Secara Eksternal Terbuka Untuk Melalui Media Sosial IKJ Pada Tanggal 10 Sampai 11 Oktober 2020 Panitia Melakukan Seleksi Dokumen Dan Verifikasi Data Bakal Calon Rektor IKJ Pada Tanggal 13 Oktober Paparan Panitia Kepada Senat IKJ Mengenai Nama Bakal Calon Rektor IKJ Periode 2020 2024 Yaitu 1. Dr. Dr. Indah Cahyawulan SSN MSN 2. Dr. Dr. Luki Wijayanti SSN MSN 3. Dr. Dr. Marcelli Sumarno SSN MSN Kemudian Pada Tanggal 16 Oktober Panitia Mengumumkan Calon Rektor IKJ Periode 2020 2024 Melalui Media Sosial Dan Laman Resmi IKJ Pada Tanggal 19 Oktober Hari Ini Kami Kita Melaksanakan Rapat Daring Senat Terbuka Di mana Paparan Visi Dan Misi Dan Program Oleh Para Calon IKJ 2020 2024 Melalui Kanal Youtube IKJ Tanggal 20 Oktober Rapat Luring Senat Tertutup Bersama Yayasan Seni Budaya Jakarta Dengan Agenda Pemilihan Rektor IKJ Kemudian Pada Tanggal 22 Oktober Pengumuman Rektor IKJ 2020 2024 Melalui Media Sosial Dan Laman Resmi IKJ Kegiatan Proses Pemilihan Rektor Ditutup Pada Tanggal 23 Oktober Yaitu Penetapan Dan Pelantikan Rektor IKJ Melalui Daring Dan Tatap Muka Demikian Laporan Ini Disampaikan Dan Terima Kasih Kepada Seluruh Paniti Yang Sudah Bekerja Keras Hingga Acara Pemilihan Rektor IKJ Dapat Teraksana Hingga Hari Ini Demikian Terima Kasih Selanjutnya Saya Akan Menyerahkan Kepada Moderator Untuk Melanjutkan Acara Paparan Tisi Dan Misi Dan Program Para Calon Terima Kasih Terima Terima Kasih Kepada Ibu Ketua Bikanti Saya akan Membacakan Tata Cara Penyampaian Pemaparan Visi Misi Dan Program Para Calon Rektor Institut Kesendian Jakarta 2020 Hingga 2024 Dan Dilanjuti Dengan Sesi Tanya Jawab Oleh Pandemis Pemaparan Akan Dilakukan Oleh Ketiga Calon Rektor Secara Bergilir Diawali Dengan Ditampilkannya CV Dari Masing-masing Calon Rektor Lalu Dilanjut Dengan Pemaparan Dari Masing-masing Calon Rektor Untuk Itu Kita Kenali Dulu Ketiga Calon Rektor IKJ Adalah Sebagai Berikut Doktor Indah Cahyawulan SSN MSN Doktor Luki Wijayanti SSN MSN Dan Yang Ketiga Adalah Doktor Marcelli Sumarno MSN Panelis Yang Akan Memberikan Pertanyaan Terdiri Dari Senat Institut Kesenian Jakarta Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesenian Jakarta Dan Yang Ketiga Adalah Yayasan Seni Budaya Jakarta Tata Cara Sesi Tanya Jawab Sesi Tanya Jawab Calon Rektor Institut Kesenian Jakarta Akan Dipandu Oleh Saya Moderator Sesi Ini Akan Dibagi Dalam Tiga Segmen Dan Masing-masing Segmen Diberikan Waktu Sekitar 20 Menit Segmen Tanya Jawab Terdiri Atas Segmen Tanya Jawab Visi Dari Calon Rektor Yang Pertama Segmen Kedua Adalah Tanya Jawab Tentang Misi Dari Calon Rektor Dan Yang Ketiga Adalah Sesi Tanya Jawab Tentang Program Dari Calon Rektor Institut Panelist Hanya Diperkenankan Menyampaikan Satu Pertanyaan Untuk Setiap Segmen Pertanyaan Yang Akan Disampaikan Adalah Pertanyaan Yang Sesuai Dengan Konteks Visi Misi Dan Program Dari Calon Rektor IKJ Panelist Untuk Setiap Segmen Diperkenankan Disampaikan Oleh Orang Yang Berbeda Yaitu Perwakilan Dari Senat Lebaga Penjaminan Mutu IKJ Dan Yaisan Seni Budaya Jakarta Sebelum Pemaparan Dari Calon Rektor IKJ Mari Kita Beri Sambutan Yang Meriah Kepada Calon Rektor IKJ 2020 2024 Mari Tepuk tangannya Bapak Ibu Agar Para Calon Rektor Kita Semangat Untuk Menyampaikan Visi Misi Dan Program Kerjanya Oke Kita Langsung Saja Kepada Calon Rektor Yang Pertama Dari Kita Untuk Mohon Panitia Untuk Ditampilkan CV-nya Ibu Indah Cahyawulan Ibu Doktor Indah Cahyawulan Silahkan Cukup Kepada Ibu Doktor Indah Cahyawulan Sebagai Calon Nomor Urut Satu Dipersilakan Untuk Memamparkan Visi Misi Serta Program Sebagai Calon Rektor Institut Negara 2020 2024 Silahkan Ibu Indah Mohon Panitia Dipersiapkan Kepada Kepada Ibu Doktor Indah Silahkan Terima kasih Selamat Pagi Yang saya Hormati Ketua dan Anggota Yaisan Seni Budaya Jakarta Yang saya Hormati Ketua dan Anggota Senat Institut Kesenian Jakarta Yang saya Hormati Ketua dan Anggota Lembaga Penjambilan Mutu Institut Kesenian Jakarta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Rektor Dan seluruh Civitas Akademika Institut Kesenian Jakarta Yang hadir Pada saat Ini Ijinkan Saya Menyampaikan Program-program Yang Untuk 2020 Sampai Dengan 2024 Yang akan Saya Sampai Saya Mungkin Akan Memulai Dari Overview Dulu Sekilas Masalah IKJ Jadi Seperti Kita Ketahui Tripartic Perguruan Tinggi Terdiri Dari Unsur Lembaga Dosen Dan Masiswa Untuk Menciptakan Keunggulan Tripartic Tersebut Harus Terjalin Dan Terintegrasi Secara Baik Jadi Di sini Diperlukan Rasa Saling Percaya Dan Pemahaman Terhadap Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Setiap Unsur Tersebut Jadi Kata Kuncinya Ada Pemahaman Tugas Dan Tanggung Jawab Dan Haknya Juga Kemudian Ada Rasa Percaya Dan Ada Kesepakatan Jadi Saya Dan Belum Dihalami Dan Disepakati Bersama Jadi Seakan-akan Belum Ada Rasa Saling Percaya Jadi Saya Kira Ini Menjadi Sangat Penting Untuk Menjadi Perbaikan Kedepannya Kemudian Masalah Dari Reputasi Ini Bisa Dilanjikan Masalah Reputasi Jadi Hasil Akreditasi Ini Merupakan Ukuran Dari Reputasi Suatu Pergeruan Tinggi Beban Target Normatif Beserta Laporan Administratif Yang Diberikan Diktif Pada IKJ Itu Masih Menjadi Beban Yang Cukup Besar Jadi Masih Ada Beberapa Program Sudi Yang Belum Maksimal Akreditasinya Sementara Sekarang Sudah Mengalami Perubahan Dan Saya Kira Mungkin Pesyaratannya Sudah Berbeda Tapi Reputasi Tersebut Berpengaruh Menganggapkan Intek Calon Mahasiswa Kurang Memadai Sehingga Proses Seleksi Sendiri Tidak Signifikan Jadi Banyak Program Sudi IKJ Yang Kekurangan Peminat Dan Akibatnya Bisa Jadi Dana Operasional Kedepannya Akan Minim Dan Berdampak Pada Masalah Lain Kurangnya Sarana Pasarana Dan Lain Sebagainya Kemudian Masalah Dari Bisa Dilanjutkan Mungkin Masalah Dari Arah Pendidikan Jadi Saya kira Kita sudah Mengalami Zona Nyaman Kita sudah 50 tahun Usianya Dan Merasa Sudah Sudah Kempunyai Nama Besar Sehingga Ada Kejenuhan Program Pendidikan Di KJ Sementara Di sisi Lain Perguruan Tinggi Dan Institusi Pendidikan Lain Yang Terkait Seni Mulai Bermunculan Kita Memang Hanya Satu-satunya Swasta Di Antara Sembilan Perguruan Tinggi Seni Negeri Lainnya Tetapi Perguruan Tinggi Suasta Lain Yang Bukan Seni Itu Sudah Banyak Membuka Program Studi Yang Terkait Seni Dan Mereka Sangat Progresif Untuk Menanggapi Perkembangan Seni Kemudian Masalah Kedua Adalah Hubungan Interdisiplinir Jadi Ini Juga Menjadi Beban Kerja Karena Ini Juga Menjadi Penilaian Sebuah Perguruan Tinggi Yang Saat Ini Yang Bisa Interdisiplinir Di KJ Sendiri Interdisiplinir Hanya Terjadi Di Antara Masih Di Antara Bidang Seni Jadi Belum Melibatkan Bidang Ilmu Lainnya Kemudian Belum Adanya Lembaga Atau Kelompok Ilmu Yang Formal Yang Resmi Sehingga Mungkin Ini Menyebabkan Tidak Jelasnya Program Pendidikan IKJ Apakah Akan Mengarahkan Mahasiswa Menjadi Pekerja Seni Saja Atau Menjadi Seniman Atau Akademisi Seni Kemudian Masalah Lain Adalah Bisa Dilanjutan Sombor Daya Manusia Jadi Sombor Daya Manusia Pun Sudah Mengalami Zona Nyaman Jadi Ada Keengganan Belajar Kembali Dan Tenaga Pendidik Untuk Meningkatkan Kapasitas Diri Dan Mengikuti Perkembangan Pendidikan Seni Maupun Teknologi Atau Bergaul Dengan Dunia Seni Dan Industri Seni Di Luar IKJ Jadi Motivasinya Saya kira Masih Banyak Yang Kurang Jadi Disini Karena Mungkin Nama Besar Tadi Bisa Menyebabkan Hal Itu Kemudian Kurangnya Kompetensi Dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan Kurangnya Kompetensi Dan Kompetensi Ini Menyebabkan Banyaknya Kemasalah Administrasi Saat Ini Sangat Terasa Karena Administrasi Itu Menjadi Bukti Bukti Untuk Pelaporan Yang Bisa Memberikan Baik Atau Tidaknya Reputasi Sebuah Jadi Melihat Dari Overview Tersebut Sekilas Permasalahan Tersebut Kemudian Saya Mengacu Kepada Statuta Tentang Visi IKJ Yang 2025 Karena Saya Hanya Punya Waktu Empat Tahun Bisa Dilanjutkan Silahkan Jadi Visi Saya Adalah Pada Kurun Waktu Empat Tahun Dimulai Dari Tahun Ini IKJ Bisa Menjadi Perguruan Tinggi Seni Yang Bermutu Dan Kompetitif Di Tingkat Nasional Mungkin Kita Menyadari Bahwa Sebetulnya IKJ Tidak Kalah IKJ Itu Kompetitif Tetapi Itu Tidak Tercatatkan Dalam Raporan Reputasi Tersebut Karena Sayangan Kita Adalah Perguruan Tinggi Seni Yang Sudah Lebih Apa Ya Secara Administratif Mungkin Bisa Lebih Terpatah Dan Kata Kelolah Ini Lebih Baik Jadi Ini Menjadi PR Juga Jadi Perguruan Tinggi Seni Yang Bermutu Dan Kompetitif Ini Artinya Diakui Baik Secara Administrasi Maupun Secara Nama Di luarnya Aktivitas Dan Program-program Dari Sisi Tersebut Misinya Adalah Melaksanakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Yang Memiliki Integritas Profisional Transparan Akuntabel Dan Responsif Pada Perkembangan Teknologi Karena Ini Menjadi Menjadi Bagian Dari Bagaimana Memperbaiki Tata Kelola Tersebut Boleh Dilanjut Misinya Jadi Kalau Kita Lihat Ini Saya Tekankan Pada Tata Kelola Kemudian Menyelenggarakan Pendidikan Yang Dapat Meningkatkan Kompetensi Kompetensi Ini Tidak Hanya Pada Penciptaan Saja Jadi Bukan Hanya Skill Tapi Juga Bagaimana Mereka Menjadi Pemimpin Artinya Bisa Memimpin Sebuah Projek Dan Sebagainya Penguasaan Bahasa Internasional Minimal Bahasa Inggris Misalnya Supaya Lebih Bisa Berkomunikasi Kemudian Penguasaan Teknologi Sekarang Tidak Dapat Dihindari Dan Mampu Menulis Setidaknya Melaporkan Melaporkan Apa Yang Dibuat Jadi Dalam Bahasa Ilmiah Kemudian Membangun Jejaring Kerjasama Dengan Pemangkuk Pentingan Seni Budaya Baik Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga Pendidikan Dan Korporasi Maupun Komunitas Seni Budaya Dan Di Dalam Negeri Dan Ini Saya kira Ini Bisa Ditingkatkan Dipertahankan Dan Ditingkatkan Karena Membangun Jejaring Kerjasama Itu Bukan Kerja Hanya Sebuah Lembaga Tetapi Jejaring Kerjasama Ini Bisa Dibangun Dari Person Per Person Jadi Orang-orang Yang Sudah Punya Jejaring Itu Di IKJ Bisa Membangun Dan Meningkatkan Kerjasama Itu Yang Dibawa Bersama Oleh Daji Kemudian Melaksanakan Dan Mengembangkan Kemampuan Inovasi Bukan Hanya Fokus Pada Penciptaan Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Di Atas Tapi Juga Kemampuan Meneliti Sekarang Ini Kemampuan Meneliti Dan Bekerja Lintas Disiplin Keilmuan Jadi Seni Itu Sekarang Sudah Bisa Berkolaborasi Dengan Bidang Ilmu Yang Lain Dan Ini Yang Belum Terlihat Kemudian Dari Visi Dan Misi Tersebut Silahkan Tujuan Dari Visi Dan Misi Tersebut Adalah Menjadi Perguruan Tinggi Seni Yang Memiliki Tata Kelola Yang Bermutu Dengan Dukungan Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi Sentralisasi Saat Ini Sudah Mulai Ke Aras Sanang Kemudian Ini Bisa Menjadi Dasar Dari Perbaikan Tata Kelola Tersebut Kemudian Menjadi Perguruan Tinggi Seni Yang Menghasilkan Lulusan Yang Terampil Kreatif Adaptif Dan Kompetitif Artinya Tidak Hanya Di Dalam Hanya Di Daerah Tetapi Nasional Dan Bisa Juga Ke Arah Internasional Menjadi Pusat Aktifitas Seni Urban Dan Industri Budaya Yang Terdepan Dan Berdaya Saing Karena Posisi Kita Di Jakarta Menjadi Pusat Keunggulan Bidang Seni Yang Berdampak Pada Kehidupan Ekonomi Industri Kreatif Dan Keadaban Sosial Bagi Masyarakat Ini Adalah Terkait Dengan Inovasi Inovasi Penelitian Yang Dilakukan Oleh Dosen Dan Mahasiswa Kemudian Mengacu Kepada Visi Misi Dan Tujuan Ada Program Program Yang Menjadi Sasaran Yang Harus Dilakukan Silahkan Lanjutkan Sasaran Programnya Adalah Peningkatan Reputasi Jadi Peningkatan Reputasi Ini Menjadi Prioritas Tetapi Peningkatan Reputasi Melalui Akreditasi Prodi Dan PT Ini Mempengaruhi Yang Lain Jadi Penataan Organisasi Melalui Penguatan Tata Kelola Itu Adalah Bagian Dari Peningkatan Reputasi Pengembangan Kualitas SDM Peningkatan Keunggulan Dan Kualitas Akademik Pendidikan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kerjasama Sampai Dengan Peningkatan Kualitas Penelitian Dan PKM Jadi Walaupun Satu Tetapi Ini Mempengaruhi Semua Jadi Semua Harus Dikerjakan Untuk Peningkatan Reputasi IKJ Tadi Terakhir Pak Program Prioritas Ini Adalah Melalui Reakreditasi Yang Mengharuskan Perbaikan Sistem Manajemen Pendidikan Secara Menyeluruh Kemudian Selanjutnya Terakhir Silahkan Pak Oke Nah Ini strateginya Jadi Dari Tahun Pertama Tahun Kedua Dan Tiga Empat Adalah Keberlanjutannya Strategi Ini Strategi Program Ini Adalah Mengacu Kepada Sasaran Program Jadi Jadi Kalau Kita Lihat Semua Adalah Untuk Peningkatan Repusasi Tadi Terima Kasih Ya Terima Kasih Ibu Indah Atas Pemaparannya Oke Kita lanjut Aja Langsung Ke Calon Urut Nomor Dua Tepuk tangan Dulu Untuk Ibu Indah Sebelum Kita Masuk Ke Calon Rektor Nomor Dua Nggak Kedengeran Pak Suara Tepuk tangannya Pak Pak Ibu Oke Sekarang Kita langsung Masuk Ke Calon Rektor Nomor Urut Dua Ibu Doktor Luki Wijayanti SSN MSN Silahkan Panitia Ditampilkan CV-nya Ibu Doktor Luki Wijayanti Dimohon Untuk Mempersiapkan Diri Setelah Ini Langsung Memberikan Pemaparannya Cukup Panitia Silahkan Kepada Ibu Doktor Luki Wijayanti SSN MSN Untuk Memaparkan Visi Misi Serta Program Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Maaf Suara Terdengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita Semua Yang Terhormat Hadirin Yang berada Dalam Ruang Virtual Dan Pemirsa Melalui Youtube Maaf Saya Bacakan Saja Yang Terhormat Pada Senat Institut Kesilihan Jakarta Panitia Pemilihan Rektor Senat Fakultas Lembaga Penjaminan Mutu Yayasan Sini Budaya Jakarta Para Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Dan Segenap Sivitas Akademika IKJ Perkenankan Saya Presentasi Rencana Kerja Calon Rektor IKJ Periode 2020 2024 Doktor Luki Wijayanti SSN MSN Lanjut Silahkan Lanjut Data Capaian IKJ Tahun 2020 Akreditasi Institut Dan 12 Prodi Sudah Dilaksanakan Dosen Dengan Serata Pendidikan S3 16 Orang Jenjang S3 Sudi Lanjut 16 Orang Yang Mendapatkan BSI Suam 14 Orang Yang Jenjang Jabatan Fungsional 68 Orang Untuk Dosen Sertifikasi 27 Orang Yang Memiliki Hak Cita Di Atas 10 Orang Jurnal Terakreditasi 2 Unit Serana Prasana Belum Terpenuhi Dengan Sempurna Dan Jumlah Dosen Seluruhnya Adalah Sekitar 284 Dan Jumlah Seluruh Mahasiswa 2800 Orang Sehingga Saya Lanjut Oke Sehingga Saya Membuat Analisis SWOT IKJ Dengan Kekuatan Yaitu Sejarah Terbentuknya LPKJ IKJ Menjadi Institus Ini Yang Dibentuk Oleh Pemprov DKI Jakarta Dan Berada Di Pusat Pemerintahan Kelemahannya Adalah Sentralisasi Dan Transparasi Tata Kelola Dan Kerjasama Pada Struktur Organisasi Belum Berjalan Dengan Baik Peluangnya Adalah Menciptakan Generasi Penerus Dalam Bidang Seni Yang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Ancamannya Adalah Korporat Yang Menuntut Lulusan Untuk Dapat Bekerja Sesuai Dengan Kompetensi Spesifik Sehingga Dengan Demikian Saya Menyusun Rencana Kerja Periode 2020 Sampai 2024 Silahkan Lanjut Visinya Pengetahuan Dan Pembentukan Sivitas Akademika Dalam Berkontribusi Kepada Masyarakat Nasional Dan Internasional Visinya Yang Pertama Adalah Meningkatkan Kualitas Ridharma Perguruan Tinggi Melalui Inovasi Dalam Sistem Pendidikan Dan Pengajaran Riset Pengembangan Administrasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Kedua Adalah Membentuk Lulusan Yang Kreatif Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Serta Mampu Menghadapi Tantangan Dan Perubahan Seiring Zaman Programnya Adalah Lanjut Programnya Yang Pertama Adalah Pembentukan Sistem Pengajaran Terpadu Dan Peningkatan SDM Menjalin Kerjasama Dengan Fihak Yang Berkepentingan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Riset Pengembangan Seni Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perbaikan Sistem Administrasi Akademik Kegiatan Perkuliahan Penguatan General Soft Skill Yaitu Kemampuan Umum Bagi Sifitas Akademika Yang Diterapkan Pada Kurikulum Pengajaran Lima Penyediaan Bahan Ajar Yang Memadai Sesuai Kebutuhan Lanjut Dengan Strategi Pengembangannya Adalah Membuat Ekosistem Edukasi Seni Yang Merupakan Konsep Yang Membuat IKJ Menjadi Suatu Lingkungan Akademis Dimana Setiap Sifitas Akademika Dapat Saling Mempelajari Satu Sama Lain Dalam Rangkai Edukasi Dibudang Seni IKJ Sebagai Ekosistem Tidak Hanya Terdiri Dari Internal Sifitas Akademika Ada Juga Pihak Eksternal Yang Berfungsi Untuk Memberikan Pengalaman Dan Pengetahuan Baru Pada Sifitas Akademika Sehingga Memperkaya Aspek Yang Dibutuhkan Dalam Ekosistem Tersebut Faktor Eksternalnya Adalah Pemerintah Masyarakat Dan Korporat Yang Di Internal Adalah Dosen Mahasiswa Dan Faktor Pendukung Di Bawah SPMI Tujuan Pembentukan Ekosistem Edukasi Seni Lanjut Tujuan Pembentukan Ekosistem Edukasi Seni Adalah Untuk Menciptakan Atmosfer Pendidikan Dua Arah Antara Dosen Dan Mahasiswa Secara Formal Akademis Dosen Memberikan Pengajaran Kepada Para Mahasiswa Secara Informal Dosen Juga Belajar Dari Mahasiswa Dalam Rangka Meningkatkan Kapabilitas Yang Dimiliki Sehingga Terjadi Simbiosis Mutualisme Antara Kedua Unsur Penting Dalam Pendidikan Simbiosis Ini Tidak Akan Terjadi Dengan Baik Apabila Tidak Ada Tenaga Pendukung Misalnya Karyawan Administrasi Sekuriti Dan Ofis Boya Sejahtera Pihak Eksternal Yaitu Pemerintah Korporat Dan Masyarakat Dalam Hal Ini Berfungsi Sebagai Sumber Referensi Sekaligus Menopang Hubungan Tersebut Dalam Konteks Akademik Lanjut Nah Harus Dilakukan Pada Misi Yang Pertama Yaitu Peningkatan Kualitas Tridharma Ada Tiga Tiga Kategori Umum Tridharma Dan Satu Kategori Pendukung Yaitu Sistem Pendidikan Riset Pengabdian Masyarakat Dan Administrasi Administrasi Berfungsi Untuk Mendukung Proses Ketiga Kategori Tersebut Sehingga Menjadi Lebih Efektif Dan Efisien Dalam Rangka Peningkatan Kategori Tersebut Ada Dua Langkah Besar Yang Dapat Diterapkan Yaitu Standarisasi Dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Nantinya Dibagi Menjadi Tingkat Institusi Tingkat Dosen Dan Mahasiswa Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Yang Sesuai Dengan Kebijakan Organisasi Instrumen Yang Dikembangkan Di Tingkat Perguruan Tinggi Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Mengikuti Siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Perbaikan Dan Berkelanjutan Misi Yang Pertama Adalah Peningkatan Kualitas Sridharma Standarisasi Dalam Hal Lanjut Maaf Lanjut Standarisasi Dalam Hal Ini Merupakan Pengambilan Langkah Yang Diperlukan Dalam Rangka Perbaikan Pada Aspek Tertentu Yaitu Sistem Administrasi Dengan Cara Sentralisasi Dan IT-Base Sistem Pengajaran Dan Kualitas SDM Dengan Standar Sertifikasi Pengembangan Merupakan Pengambilan Langkah Yang Diperlukan Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Dosen Kapasitas Dengan Training Dan Riset Sementara Kapabilitas Dengan Pengabdian Masyarakat Lanjut Lanjut Misi Yang Kedua Pembentukan Lulusan Kreatif Yang Bermanfaat Perubahan Zaman Sering Diiringi Dengan Perubahan Kebutuhan Sehingga Memasukkan Materi Pembelajaran Pada Pengembangan Kapasitas Yaitu Dengan Komunikasi Akademi Kreatif 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 Solving Dan Basic Teknik Serta Pengembangan Kapabilitas Melalui Pengabdian Masyarakat Kepada Komunitas Heterogen Program 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 Pertama Sistem Pengajaran Terpadu Dan Kualitas SDM Yaitu Pemberian Dana Bagi Dosen Tetap Dan Tidak Tetap Agar Melakukan Riset Dan Pengembangan Pada Bahan Ajar Sertifikasi Profesi Bagi Dosen Program Yang Kedua Kerjasama Eksternal IKJ Sebagai Institusi Dapat Membentuk Hubungan Dengan Tiga Unsur Yang Memiliki Keunggulannya Berbeda Yaitu Pemerintah Masyarakat Dan Korporasi Program Yang Ketiga Lanjut Perbaikan Sistem Administrasi Yaitu Tata Kelola Sistem Administrasi Perkuliahan Akan Diatur Sedikit Rupa Sehingga Lebih Efficient Melalui Siak Peningkatan Kapabilitas User Juga Dilakukan Melalui Training Program Yang Keempat Penguatan Soft Skills Serangkaian Materi Terkait Serangkaian Materi Terkait Kebutuhan Akademik Yaitu Penulisan Akademis Presentasi Teknik Riset Dasar Dan Berpikir Kritis Diberikan Kepada Mahasiswa Melalui Jalur Kuliah Training Dan Self Learning Bagi Dosen Pelatihan Diberikan Sesuai Kebutuhan Masing Masing Jurusan Yaitu Fakultas Terkait Dengan Kegiatan Perkuliahannya Lanjut Program Yang Kelima Penyediaan Bahan Ajar Bahan Ajar Yang Dimaksud Adalah Materi Termut Akhir Berdasarkan Hasil Riset Yang Terkini Hal Ini Dapat Diperoleh Dari Hasil Riset Para Pengajar Berdasarkan Dunia Seni Lanjut Indikator Kinerja Capaian Tridharma Yaitu Luaran Tridharma Yaitu Capaian Pembelajaran Melalui IPK Prestasi Mahasiswa Akademik Dan Akademik Efektivitas Produksi Pendidikan Dan Daya Saya Lulusan Dan Kinerja Lulusan Lanjut Luaran Tridharma Penelitian Pengabdian Masyarakat Yaitu Publikasi Karya Mahasiswa Pagelaran Pameran Karya Mahasiswa Yang Dapat Disitasi Produk Ketujasa Yang Digunakan Oleh Masyarakat Dan Luaran Penelitian Pengabdian Masyarakat Seperti Bahan Ajar Hak Cipta Produk Dan Outwork Lanjut Sehingga Dengan Demikian Terdapat Program Kerja Yaitu Capaian Tahun Yang Pertama Perbaikan Pada Standar Akreditasi Yaitu Tata Pamong Tata Kelola Dan Kerjasama Prestasi Mahasiswa Sumber SDM Tata Kelola Pada Keuangan Sarana Dan Prasarana Sarana Prasarana Pendidikan Ini Adalah Harus Bekerjasama Dengan YAS Dan Pemprov BKI Pendanaan Dan Kerjasama Penelitian Pengelolaan Pengabdian Kebermasyarakat Dan Peningkatan Luaran Tridharma HKI Artwork Lanjut Lanjut Capaian Kedua Adalah Implementasinya Dan Proses Kerjanya Lanjut Capaian Ketiga Adalah Peningkatan Terdapat Peningkatan Lanjut Keempat Adalah Peningkatan Pada Standart Akreditasi Tersebut Lanjut Sehingga Prediksi Capaian Tridharma Perguruan Tinggi 2024 Adalah Peningkatan Akreditasi Institusi Peningkatan Nilai Akreditasi Prodi Jumlah Dosen Yang S3 Meningkat Menjadi 32 Orang Yang S2 Lanjut Ke Jenjang S3 Yang Mendapat Beasiswa Menjadi 20 Orang Jenjang Jabatan Fungsional Menjadi 80 Orang Jumlah Dosen Dengan Sertikat 40 Yang Mendapat Hak Cipta Menjadi 50 Jurnal Menjadi 6 Dan Serana Perasaan Terkuni Dengan Sempurna Demikian Terima Kasih Inilah Presentasi Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Wb Tepuk tangan Untuk Ibu Dr. Luki Wijayanti Atas Pemaparannya Pas Sekali 10 Menit Kita Lanjut Ke Calon Rektor Kita Nomor Urut 3 Bapak Dr. Marcelli Sumarno MSN Panitia Dipersilahkan Untuk Menampilkan CV-nya Pada Bapak Dr. Marcelli Sumarno Untuk Mempersiapkan Diri Menyampaikan Pemaparan Setelah ini Panitia siap Untuk Menampilkan Presentasinya Cukup Silahkan Bapak Dr. Marcelli Sumarno Untuk Menyampaikan Pemaparannya Baik Bapak Ibu Salam Paparan Saya Berjudul Melampaui 50 Tahun IKJ Dengan Visi Yang Saya Kutip Dari Statuta Yaitu Kita ingin Pengen Perguruan Tinggi Dikaji Ini Unggul Di tingkat Nasional Tapi juga Bisa Buk Internasional Lalu Ada kata-kata Kunci Tentang Siniurupan Industri Budaya Tapi yang Seringkali Kurang kita Beri tekanan Adalah Peradaban Kita Ada di Tengah Kota Jakarta Lalu Semua Itu Yang Kita Kerjakan Itu Sebetulnya Membantu Jakarta Menjadi Kota Yang Beradab Itu Peradaban Nanti Kira-kira Kalau Mau Didiskusikan Yuk Muter-muter Di situ Tapi Kita Bisa Banyak Contoh Tentang Apakah Kita Sudah Menyumbang Kepada Jakarta Selama 50 Tahun Ini Lalu Misi Saya Yang Pertama Tentu Akan Ingin Melanjutkan Rektorat Di Senogunyara Amin Hacitar Maaf Karena Dia Sudah Mulai Merintis Pertama Ini Adalah Pimpinan Dari Alumni Belum Perah Sebelumnya Semuanya Dari Alumni Dan Menghasilkan Paling Tidak Satu Akreditasi Pak Agni Itu Sampai Pusing-pusing Kepala Dan Saat Ini Sedang Banyak Berubat Ke Apa Itu Sebuah Rahmat Sakit Mudah-mudahan Segera Sembuh Bukan Akreditasi Tentu Akit Yang Lain Mungkin Lalu Sentralisasi Keuangan Sudah Bergulir Jadi Jangan Sampai Nanti Ada Kata-kata Terlalu Kantong Pada Hibah Pada Itu Pada Itu No Nanti Lampir Lalu Muncul Lembaga Penjaminan Mutu Sudah Ada Yang Tadinya Tidak Ada Lalu Ada Lembaga Penelitian Dan Pengabian Masyarakat Dimana Saya Ada Di bidang Penelitian Dan Bisa Menghasilkan Jurnal Yang Terbit Secara Kontinu Terakreditasi Dan Ikasi Pres Dengan Tuguh-tuguh Yang Baik Paling Tidak Itu Saya Lanjutkan Lalu Juga Ada Yang Sangat Penting Bahwa Kegiatan Kesenian Yang Menjadi Bagian Dari Penggerak Pemajuan Kebudayaan Ini Kita Nyambung Dengan Undang-Undang Pemerintah Jangan Sampai Kita Sibuk Kesenian Kebudayaan Yang Melahirkannya Tidak Pernah Kita Sentuh Padahal Pemerintah Sudah Tengah Mati Bikin Undang-Undang Itu Tetapi Kita Tidak Lalu Tahu Bagaimana Menggerakannya Seni Paling Dekat Dengan Kebudayaan Lalu Seni Juga Paling Representatif Terhadap Kebudayaan Jadi Kalau Kita Tepuni Lalu Juga Tentu Kurikulum Yang Berbagus Dengan Kaitan Industri Budaya Di Luar Di Era Teknologi Digital Tapi Maaf Ini Kecepetan Ini Satu Dulu Ini Misi Dulu Gambarnya Kecepetan Mas Panitia Mas Panitia Ya Oke Lalu Saya Menuliskan Program Program Ya Next Kalau belum ada Perintah saya Next Jangan Next Dulu ya Next Nah Ini Adalah Suatu Tuntunan Membuat Suatu Rancang Bangun Bagaimana Agar IKD Jangan Lengah Jangan Dalam Suara Nyaman Tadi Terhadap Masa Silam Kemudian Kita Ingat Bahwa Kita Punya Tokoh Pendidik Yang Bagus Yang Kita Lupakan Diajar Di Wantaran Yang Salah Satu Ajarannya Cuma Diambil Buntutnya Oleh Kemenik Tut Uri Handayani Di Depannya Yang Soal Keteladanan Soal Kehendak Tidak Dimasukkan Nanti kita Bisa Diskusikan Dan Tolong Kalau punya Waktu Baca Buku Ini Sangat Bagus Judulnya Saya Koreksi Yang Betul Adalah Buku Pendidikan Yang Berkebudayaan Bukan Pendidikan Yang Kebudayaan Pendidikan Dan Pendidikan Yang Berkebudayaan Artinya Kalau kita Menidik Orang Itu Jangan Hanya Akal Budinya Tetapi Nuraninya Biasa Ini Buku Bagus Dari Seorang Pemikir Kebangsaan Namanya Yudhi Latif Mudah-mudahan Suatu hari Kita Bisa Undang Kesini Untuk Sarapannya Mengenai Ini Ya Oke Next Kemudian Ini Kita Kita Menyadari Bahwa Teknologi Sudah Muncul Era Digital Muncul Ini Saya Punya Foto Menarik Di Balik Kota Solo Ada Patung-patung Penarik Wayang Tetapi Di Tengah Sana Ada Provider In the Home Kita Ditantang Teknologi Itu Sebetulnya Netral Tetapi Kita Tergantung Ideologi Kita Yang Menggerakkan Jadi Kalau Kita Enggak Waspada Juga Kita Terengah Untuk Mengejarnya Paling Tidak Nanti Kita Mimpi Apakah Di Sini Ada Kerjasama Tama Telekomsel Supaya Kita Bagaimana Bagaimana Bisa Kerja Sama Dengan Provider Yang Juga Memfasilitasi Tugas Tugas Kita Dengan Ulisan Teknologi Jadi Teknologi Selain Netral Kita Juga Harus Sada Kita Selama Ini User Dari Luar Maka Kerjasama Kerjasama Ini Juga Harus Kita Jalakan Dan Juga Kalau Dalam Kekaitan Kerjasama Internasional Kita Sudah Masuk Kedalam Kumulus Suatu Grup Kerjasama Internasional Yang Di Kalimat Ini Belum Ada Tadi Malam Saya Revisi Tapi Ternyata Yang Mengubrit Dari Panik Biaya Jadi Kita Sebetulnya Sudah Masuk Kedalam Kancah Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Internasional Next Ya Disini Saya Bicara Tentang Peningkatan Kualitas SDM Baik Pendidikan Manggun Tenaga Kependidikan Kalau Saya Rangkum Singkat Rektorat Misalnya Itu SDM Paling Seringkali Dipertanyakan Kita Memimpin Fakultas Fakultas Yang Orang Orangnya Lebih Pinter Sudah Doktor Pula Sudah MSN Dua Disana Kadang-kadang Saya Masih Menemukan Lulusannya SMA Saja Ini Terjadi Kesenjangan Komunikasi Tadi Meskipun Teknologinya Sehebat Apapun Kalau Disana Masih Begitu Masalah Sementara Gambar Yang Ada Disini Seorang Tokoh Yang Namanya Sulubar Soekarman Pelukis Atau Pembuat Patung Pohon Hayat Yang Di belakang Itu Yang Saya Kira Dia Sekarang Memenekuni Dalur Kempuan Nah Itu Juga Bisa Nantinya Kita Bisa Bicarakan Kemudian Ya Kepada Tenaga Pendidik Kita Juga Harus Berpikir Teng Kemampuan Mereka Untuk Semakin Meningkat Saya Sendiri Sebetulnya Baru Lulus Doktor Tanggal 5 Dan Berlalu Baru Menikmati Dari Doktor Rasanya Apa Tapi Hari ini Sudah Harus Maju Bantu Jadi Rektor Kalau Kepilih Itu Belum Sempet Saya Nikmati Dari Doktor Nah Ini Penting Menyempurnakan Sistem Perkurutan Dosen Dan Kepegawaian Itu Harus Hati-hati Tidak Main Terima Tidak Main Karena Dari Sini Lalu Kita Angkat Kepurnakannya Ini Kita Angkat Nah Masalah Panjang Itu Pengalaman Saya Waktu itu Juga Caridikan Kita Terlampau Nepotisme Banyak Sekali Yang Membuat Kita Itu Merasa Saling Tenggang Rasa Dan Itu Akhirnya Juga Tidak Membuat Sekolah Ini Gampang Maju Sebagai Kapal Jadi Berat Lalu Yang Nomor Empat Lima Mas Next Lanjut Ya Ini Saya Sudah Bicara Soal Sistem Pengartiban Kalau Tadi Tentang Kenaikan Apalah Tenaga Belitik Yang harus Sekolah Lagi Itu Di FFTV Bila Paling Tidak Itu Para Karyawan Sudah Ada yang S1 Sudah Ada yang S2 Malah Saya Kaget Yang Meminta Pembimbingan Ke Saya Itu Sastra Jerman Saya Sentih Lagi Mikir Saya Sanggup Enggak Mendidik Dia Membimbing Dia Kemudian Di Dalam Sistem Pengarsipan Ini Saya Merasakan Keprihatin Yang Luar Biasa Karena Banyak Dokumen Penting Lalu Juga Perpustakaan Digital Kemudian Juga Suatu Repositori Atau Suatu Kudang Data Yang Online Itu Sudah Mulai Saya Bangun Waktu Saya Memandu Direkturat Belum Sepurna Belum Banyak Bukunya Belum Banyak Kerasi Digital Tapi Mohon Setiap Fakultas Nanti Semua Kegiatan Digitalnya Ada Di Dalam Pengarsipan Kami Sehingga Kami Ini Juga Menjadi Cinematek Setiap Waktu Kita Bisa Menarik Kembali Terima kasih Ada Masalah Ini Perlu Dibicarakan Keliatannya Dengan Adanya Yasan Kayaknya Oke Oke Satu Tetapi Nah Ini Bisa Duduk Begitu Ngopi Ngopi Roti Roti Banyaknya Enak Tapi Kenyataannya Tidak Bicara Bicara Barangkali Terlalu Ada Diskusi Diskusi Pembicaraan Pembicaraan Lagi Dengan Para Stakeholder Dan Lain Jadi Artinya Yasan Itu Bagaimana Profesional Bagi KJ Lalu Pak Marseli Mohon maaf Waktunya Sudah Selesai Silahkan Percepat Bahwa IKJ Bisa Bergulir Kependidikan Negeri Seni Itu Sudah Diwacanakan Udah Pak Rektor Bersama Pak Imel Pare Dan Dan Akan Diteruskan Pak Menteri Nantinya Bimana Kita Teruskan Yang Terakhir Adalah Ada APPM Yang Sudah Saya Sebut-sebut Tadi Yang Sudah Melahirkan Buku-buku IKJ Press Maupun Foto-foto Dan Banyak Lagi Dari Apa Ya Artinya Kita Mencoba Mendorong Para Dosen Untuk Meneliti Dan Sudah Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Doktor Marcelli Sumarno SSN MSN Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Kepada Para Calon Rektor Kita Semua Oke Selanjutnya Ini yang Ditunggu-tunggu Mungkin Oleh Para Panelist Dan Juga Oleh Hadirin Semua Yaitu Segmen Tanya Jawab Dari Para Panelist Kepada Para Calon Rektor Yang Pertama Adalah Segmen Pertama Ini Akan Membahas Soal Visi Terlebih Dahulu Nanti Penanya Panelist Urutannya Adalah Dari Senat Institut Kesinyetan Jakarta Terlebih Dahulu Lalu Disusul Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Yang Terakhir Adalah Yayasan Budaya Jakarta Yang Pertama Boleh Nanti Saya Berikan Kepada Penanya Pertama Panelist Pertama Yaitu Dari Senat Institut Kesinyetan Jakarta Bapak Dokter Wagiono Bapak Dokter Wagiono Sudah siap Untuk bertanya Bapak Dokter Wagiono Belum 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 Siap Bapak Dokter Wagiono Ya Saya Kira Ya Saya Sendiri Ya Gimana Pak Saya Ingin Saya Kira Meminta Saya Ingin Meminta Masing-masing Apa Itu Calon Untuk Menjelaskan Secara Lebih Konkret Terutama Tentang Program 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 Sebetulnya Seperti apa Yang diharapkan Saya kira Program Yang konkret Yang berkaitan Dengan Satu bidang Yaitu Pendidikan Silahkan Mulai Dari Calon Pertama Kedua Dan Kemudian Ketiga Itu Yang bisa Saya Tanyakan Silahkan Langsung Di Respon Bapak Ibu Calon Rektor Kita Dari Nomor Urut Satu Silahkan Ibu Program Pendidikan Sebetulnya Kalau terkait Visi Ini kan Memang Fokusnya Adalah Menjadi Perguruan Tinggi Seni Yang Bermutu Dan Kompetitif Tingkat Nasional Ini Tentu Akan Menjadi Pendidikan Itu Menjadi Bagian Yang Sangat Penting Peningkatannya Sekarang Itu Semuanya Sebetulnya Mengacu Kepada Yang Namanya Capaian Pembelajaran Lulusan Jadi Program Pendidikan Itu Arahnya Akan Kesitu Jadi Kinerja Pendidikannya Akan Harus Menyesuaikan Dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Tetapi Sebetulnya Juga Arah Pendidikan IKJ Sendiri Harus Dirumuskan Terlebih dahulu Makanya Disini Pada Programnya Langsung Kepada Strateginya Yaitu Saya Melakukan Disitu Adalah Menyusun Lembaga Ahli Atau Kelompok Keilmuan IKJ Yang Terdiri Dari Pakar Guru Besar Dan Lempuh Seni Untuk Menyusun Arah Pendidikan IKJ Ini Menjadi Dasar Dari Para UPPS Atau Unit Pengelola Program Sudi Untuk Membentuk Atau Menyusun Kurikulum Yang sesuai Jadi Tidak Jadi Tidak Setiap Prodi Berpikir Sendiri Atau Merumuskan Sendiri Tetapi Ada Kelompok Ahli Yang Menjadi Semacam Apa ya Yang Merumuskan Dasarnya Dulu Supaya Semua Sama Pada Akhirnya Arahnya Tetapi Tentu Kurikulum Itu Akan Berbeda Sesuai Dengan Rumusan Dari Capaian Pembelajaran Mungkin Seperti Itu Pak Wagiono Kalau Dari Saya Untuk Realitanya Lanjut Ibu Dr. Luki Silahkan Merespon Pertanyaan Dari Bapak Wagiono Terima kasih Bapak Wagiono Tentang Pendidikan Memang Ekosistem Edukasi Seni Di IKJ Kita Melihat Ada Di dalamnya Adalah Ada Dosen Dan Hasiswa Dan SPMI Dan Di luarnya Adalah Pemerintah Masyarakat Dan Korporat Dimana Lulusan Lulusan Dari IKJ Adalah Mahasiswa Yang Dapat Digunakan Langsung Atau Dapat Bekerja Secara Mandiri Dan Dapat Bekerja Sama Dengan Masyarakat Atau Korporat Nah Pada Saat Ini Korporat Memerlukan Atau Membutuhkan Tenaga Seni Atau Sarjana Seni Selain Dapat Berkarya Juga Dapat Melakukan Kecakapan Pada Dirinya Atau Manajemen Pada Dirinya Nah Itu Yang Harus Ada Dalam Materi Pembelajaran Misalnya Ada Komunikasi Ada Academic Writing Creative Thinking Leadership Critical Thinking Problem Solving Dan Basic Teknik Dimana Para Mahasiswa Dapat Mempresentasikan Karya-karyanya Pada Saat TA Waktu TA Nah Itu Harus Ada Kerjasama Juga Antara IKJ Dengan Masyarakat Dan Pemerintah Dan Korporat Seperti Itu Dan Itu Juga Akan Terlihat Pada Laporan Akreditasi Dengan Peningkatan Pada IPK Mahasiswa Dan Penyerapan Tiap Tahun Kerjasama Untuk Menunjang Para Mahasiswa Dalam Pembiayaan Dan Sarana Sangat Penting Sekali Untuk Membangun Lab Laboratorium Dan Kelas Peralatan Apalagi Untuk Saat Ini Sehingga Pembelajaran Tercapai Dan Ditambah Juga Dengan Perkembangan IT Apalagi Saat Ini Dengan Kondisi Pandemi Dimana Pembelajaran Itu Tetap Berjalan Sementara Ruang Yang Berbeda Maka Diharapkan Pengetahuan Terhadap Perkembangan IT Ini Tetap Ditingkatkan Baik Bagi Dosen Dan Mahasiswa Demikian Pak Wagiono Terima Kasih Terima 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 Silahkan Dilanjut Bapak Dr. Marcelli Sumarno SSN MSN Silahkan Respon Pertanyaan Dari Bapak Wagiono Ya Begini Pak Pak Wagiono Kita itu kan sudah punya kata kunci Yaitu Seni Uban Dan Industri Budaya Itu sudah Menjadi Patokan Bersama Nah Itu turunannya Tinggal dikembangkan Bahwa setiap Perguruan tinggi seni Itu memiliki Kekasahan Kekasahan Kita itu Dan kita Kebetulan Ada di Jakarta Kota Metropolitan Itu kota Dan saya koreksi dulu Bahwa Perguruan tinggi seni Di Indonesia Sembilan Itu Tidak hanya Swasta Tidak hanya IKJ Ada dua Satunya adalah Di Surabaya Namanya STKW Sekolah tinggi Ketenangan Wilwatil Nah Kita Kekasahan kita Itu pernah diingatkan Sama Bapak Sujahat Mokok Tahun 1979 Untuk sebagian Belum lahir Saya Bersama Seno Mengundang Tokoh itu Dan dia Beliau Bicara tentang Sikap kita Terhadap Seni tradisi Nah Ketika seni Tradisi Itu Dibedah Maka kita Disuruh Melihat ke Ruang Dalam Apa-apa Yang ada Di dalam Dari rasa Nah sekarang Teknologi Sudah Muncul Maka kita Harus Bicara Tentang Literasi Digital Selan Selan Selain itu Tapi Kita Mengingatkan Pemerintah Itu Sekarang Sedang Biat Menggalakkan Apa yang disebut Pemajuan Kebudayaan Maka Jangan Hanya Bertunggu Pada Kesenian Karena Seni Itu Paling Representatif Terhadap Kebudayaan Paling Dekat Bukan Dengan Ekonomi Bukan Dengan Agama Dengan Bahasa Tetapi Dengan Budaya Maka Kita Sedikit Banyak Memasukkan Itu Unsur Budaya Sehingga Burukulum Nanti Juga Diwarnai Selain Teknologi Kemampuan Yang plus Teknologi Itu Adalah Wawasan Budaya Bagaimana Kita Bisa Terbineka Tunggal Ika Kalau Kita Sudah Mengetahwakan Cara Menarinya Atau Cara Misalnya Cara Hidupnya Nah Kita Yang Tidak Budaya Itu Siapa Kalau Itu Kita Bisa Pahami Maka Kertakan Kertakan Persoalan Selama Ini Apakah Sudah Kita Ajarkan Di Sekolah Ini Kalau Kita Melihat Suku-suku Lain Yang Masih Maaf Berbaju Dengan Lengkap Atau Hanya Berpahdian Dengan Ini Dengan Itu Yang Dipamerkan Pak Jokowi Waktu 17 Akus Sisan Kita Keragaman Itu Harus Kita Tanggap Sudah Kita Dihar Ibu Budaya Demikian Penjelasan Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Dokter Wajiono Setelah Memberikan Pertanyaan Selanjutnya Kita Memberikan Kesempatan Kepada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesinyan Jakarta Untuk Memberikan Pertanyaan Yang Diwakil Oleh Dokter Melina Suryadewi SPD MSI Ketua Lembaga Penjamin Mutu Silahkan Ibu Dokter Melina Suryadewi Untuk Memberikan Pertanyaannya Terima Kasih Bapak Moderator Terkait Dengan Visi Kami Ingin Menanyakan Kepada Bapak Dan Ibu Calon Rektor Apakah Tantangan Dari Capaian Visi Yang Masing-masing Calon Rektor Ajukan Dan Bagaimana Anda Akan Mengatasinya Dalam Kurun Waktu 2020 2024 Silahkan Silahkan Kepada Calon Urut Nomor Satu Ibu Indah Silahkan Pertanyaannya Tantangan Yang Saya Tanyakan Adalah Tantangan Dari Capaian Visi Dan Bagaimana Nanti Anda Akan Mengatasinya Dalam Waktu 2020 2024 Ini Betul Sekali Bu Memang Mutu Ini Menjadi Sangat Penting Karena Ini Adalah Salah Satu Persyaratan Untuk Sebuah Perguruan Tinggi Terakreditasi Jadi Kalau Tidak Ada Lembaga Penjaminan Mutu Itu Sebuah Perguruan Tinggi Tidak Bisa Terakreditasi Makanya Kenapa Visi Ini Saya Tekankan Kepada Mutu Untuk Itu IKJ Yang Sudah Memulai Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Itu Akan Harus Diaktifkan Dilaksanakan Terus Bagaimana Rutinitas Proses Penjaminan Mutu Secara Internal Sehingga Proses Akreditasi Yang Di luar Atau Ban PT Itu Tidak Menjadi Sebuah Proyek Tetapi Itu Memang Sebuah Rutinitas Jadi Memang Lembaga Penjaminan Mutu Ini Menjadi Sebuah Lembaga Yang Sangat Penting Di Dalam Perguruan Tinggi Jadi Memang Tantangannya Adalah Membuat Aktivitas Yang Rutin Proses Penjaminan Mutu Internal Ini Mengaktifkan Semua Sampai Ke Program Sudi Kemudian Tentu Itu Akan Menyangkut Kesemua Hal Kemanajemen Akademik Maupun Non-akademik Jadi Memang Ini Harus Caranya Adalah Memang Harus Selalu Di Diaktifkan Jadi Lembaga Ini Jadi Salah Satu Dari Pengukuran Pertama Untuk Peningkatan Mutu Tersebut Dari Saya Seperti itu Sementara Terima Kasih Terima Kasih Ibu Dokter Indah Caya Wulan Lanjut Dijawab Oleh Dokter Ibu Dokter Luki Wijayanti Silahkan Ibu Merespon Pertanyaan Dari LPN Kita Terima Kasih Terima Kasih Ibu Dokter Ina Artinya Artinya Sekarang Ini Memang SPMI Bekerja Memang Agak Berat Saya Pikir Ya Karena Disitu Harus Membuat Membuat Evaluasi Membuat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Sampai Perbaikan Yang Berkelanjutan Begitu Jadi Justru Kebijakannya Itu Ada Di SPMI Dan Yang Melakukan Adalah Para Para Jajaran Dari Dekan Dan Para Wakil Dekan Sampai Ke Prodi Dan Sekretarisnya Memang Ini yang Harus Dilakukan Di IKJ Dan Setelah Itu Baru Terlihat Pada Materi Pembelajarannya Begitu Dimana Ini Juga Memang Harus Mau Tidak Mau Para Dosen Juga Harus Memperbaiki Diri Sehingga Dapat Melakukan Riset Dan Menghasilkan Bahan Ajar Yang Termutahir Justru Itu Yang Diperlukan Oleh Para Mahasiswa Ini Agar Dapat Membentuk Lulusan Dan Dipakai Oleh Para Korporat Dan Masyarakat Dan Pemerintahan Demikian Ibu Ina Terima Kasih Ibu Terima Terima Kasih Ibu Dokter Luki Wijayanti Atas Respon Pertanyaan Dari LPM Kita Lanjut Di Respon oleh Bapak Dokter Marseli Silahkan Bapak Dokter Marseli Yang Pertama Tadi Saya Mengingatkan Tentang Ajaran Di Ajar Kita Tidak Pernah Memberikan Ketelajanan Kalau Kelas Menengahnya Tidak Memberikan Dorong Cuma Mendorong Dorong Anak SD SNP SMA Didorong Dikasih Duit 100 ribu Ikut Demo Tidak Tau Demonya Apa Nah Ini Proses Pendidikan Yang buruk Kalau Cuma Memenggal Satu Ajaran Pak Yuriatif Bisa Kita Panggil Memberi Briefing Kepada Kita Pendidikan Yang Berkebudaya Seperti Apa Lalu Kalau Di gedung Seni Pertunjukan Ini Begitu Banyak Tokoh Dan Cuma Digambar Dan Banyak Yang Salah Setahun Malah Kayak Kuburan Hapus Diganti Tangan-tangan Yang Cedah Main Piano Yang Nari Yang Apa Yang Apa Mereka Diurumati Pikirannya Turunkan Pikirannya Di Jauh Ulang Yang Kita Terbitkan Misalnya Bukunya Wira Tunggung Diskusi Berakhir Dengan Teater 40 Sekian Ese Itu Bisa Membangkitkan Kembali Teater Lembaga Bisa Membangkitkan Kembali Gagasan Gagasan Teater Lama Ketika Waktu Itu Banyak Pemikir Ada Usman Esrendi Ada Saya Pernah Cep Kebelasan Masiswa Kalian Kenal Itu Enggak Tidak Satupun Maka Kita Lupa Kita Sebetulnya Bisa Melakukan Mendahur Ulang Dari Yang Kita Punya Ya Itulah Kadang-kadang Kita Orientasi Saya Kita Kemana-mana Padahal Para Pendiri Kita Itu Belum Pernah Kita Dudukkan Pemikirannya Sampai Ketuntah-tuntah Danarto Ibu Widjaya Dan lain Jadi Dari Situ Saya Berpikir Kalau Kita Menghormati Mereka Pemikiran Mereka Kita Syukur Nanti Dijadikan Apa Dijadikan Suatu Pusat Pemikiran Apa Jadikan Museum Jadikan Apa Nah Itu Kan Berkah Cuman Jangan Sampai Cuman Ya Sudah Bapak Ya Sudah Bukan Begitu Kita Harus Berpikir Berpikir Bahwa Yang Bahwa Umur Manusia Itu Pendek Itu Papatah Yunani Manusia Umurnya Pendek Tapi Kesenian Panjang Mudah-mudahan Kita Panjang Umurnya Juga Tapi Mudah-mudahan Tapi Barangkali Itu Bisa Dijadikan Suatu Semangat Bahwa Seni Itu Panjang Ada Bahasa Laten Agak Lupa Saya Sudah Sudah Tidak Harus Bahasa Laten Kira-kira Itu Tidak Terima kasih Pak Marcelli Terima kasih Kepada Perwakilan Dari LPM Institut Sanjatar Ibu Dr. Melina Selanjutnya Di segmen Satu ini Pertanyaan terakhir Dari Yayasan Sendibudaya Jakarta Kepada Bapak Selamat Selamat Rahat Jarod Selaku Ketua Pengurus Yayasan Nibudaya Jakarta Silahkan Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Pertanyaan Bapak Selamat Maaf Mic-nya Di Unmute Dulu Di Unmute Dulu Maaf Itu Kameranya Bapak Bapak Kameranya Maaf Kameranya Kameranya Dimana Bapak Memutar Kamera Ini Kamera Oke Mohon maaf Mesti dibalik Mesti dibalik Benar Baliknya Mana Ini Wajahnya Tidak Tampak Oke Silahkan Oke Oke Institut Institusi Itu Sebetulnya Sebuah Organisasi Dan Setiap Organisasi Itu Sebetulnya Merupakan Alat Mencapai Tujuan Terima Kasih Mbak Indah Saya Dijarkan Tentang Kembali Mengingat Zona Jaman Itu Membahayakan Juga Kepada Ibu Luki Saya Terima Kasih Perlunya Ada Spot Untuk Orang Melakukan Langkah Kedepan Dan Kepada Pak Marcelli Langkah Boleh Saja Jauh Langkah Boleh Saja Melompat Tetapi Apa Dasar Berpikirnya Saya Kira Ini Kumpulan Pemikiran Yang Luar Biasa Pertanyaannya Ketika Kita Tahu Dan Jelat Organisasi Adalah Alat Mencapai Tujuan Karena Organisasi Merupakan Tempat Berkumpulnya Berbagai Ide Sehingga Yang saya Usulkan Sebagai Yayasan Seri Budaya Jakarta Diperlukan Adanya Integrity Dasar Berpikirnya Kita sudah Tahu Bahwa Perubahan Itu Abadi Karena Memang Kita Melakukan Tindakan Tindakan Untuk Menjawab Masa depan Tetapi Persoalannya Segala Sesuatunya Itu Kan Harus Integritasnya Jelas Tidak Ada Yang Disembunyikan Ada Transparansi Ada Hitung Menghitung Yang Masuk Akal Kalau Tadi Ada Jangan Cuma Keilmuan Tapi Juga Peradaban Mari Kita Kawinkan Itu Dengan Baik Pertanyaan Saya Kedepan 2024 Apa Pandangan Anda Tentang Pemerintah Di Satu Pihak Korporat Di Lain Pihak Internal IKJ Di Satu Pihak Integritas Apa Kira-kira Bentuk Transparansi Yang Bagaimana Lalu Akuntabilitas Apakah Kita Mungkin Melakukan Itu Dengan 2020 Dengan 2024 Dengan Modal Yang Sekarang Kita Bicara Itulah Yang Pertanyaan Saya Silahkan Ditanya Karena Menurut Saya Perguruan Tinggi Yang Taat Adas Dan Inovatif Yang Dapat Berkembang Dan Mampu Memimpin Perubahan Atau Setidaknya Beradaptasi Dengan Perubahan Itu Saya Mohon Dijawab Dari Mulai Bu Indah Bu Luki Dan Pak Marten Silahkan Bu Indah Lanjut Masuk Menjawab Ya Ada Saya Kira Kita Punya Statuta Pak Kita Punya RIP Kita Punya Rensra Nah Ini Berdasarkan Itu Semua Sebetulnya Integritas Itu Kita Bisa Lakukan Dengan Kita Menyusun Rencana Operasional Itu Jadi Kita Tahu Setiap Tahun Itu Kita Mesti Melakukan Apa Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Sebuah Perguruan Tinggi Itu Memang Punya Tiga Unsur Tadi Jadi Memang Itu Lembaga Sendiri Lembaganya Itu Sendiri Juga Memang Harus Terpadu Jadi Yang Utama Itu Memang Pemahaman Yang Sama Dan Rasa Percaya Untuk Membangun Atau Membuat Sebuah Program Operasional Tadi Jadi Tidak Bisa Keluar Dari Situ Saya Kira Jadi Yang Namanya Pemerintah Daerah Prokurasi Maupun Apapun Kita Bisa Membangun Jaring Kerjasama Dengan Mereka Menawarkan Kerjasama Yang Tentu Semua Harus Mengacu Kepada Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Kita Emang Harus Menyusun Menyusun Rencana Operasional Yang Sesuai Untuk Itu Jadi Langkah-langkahnya Saya Kira Harus Ditargetkan Setiap Tahun Seperti Apa Jadi Saya Belum Memperlihatkan Itu Karena Memang Itu Perlu Sebuah Apa Ya Sebuah Kesepakatan Bersama Mengucu Kepada Tadi Rencana Dan Satu Terima kasih Silahkan Ibu Luki Langsung Direspon Saja Pertanyaan Baik Terima kasih Pak Selamat Dari Pertanyaan Yang Dilontarkan Saya Akan Memulai Dari Swot Yang Saya Buat Bahwa Kerjasama Itu Adalah Kekuatan Jadi Kekuatan Sejarah Terbentuknya IKJ LPKJ Menjadi Institusi Seni Itu Adalah Berkat Dari Pemprov DKI Jakarta Yang Berada Di Dalam Pemerintahan Ini Saya Posisikan Ini Adalah Suatu Hal Yang Posisi Menjadi Kuat Karena Apa Karena Dalam Ekosistem Disitu Ada Internal Dan Eksternal Sementara Yang Faktor Eksternal Adalah Pemerintah Masyarakat Dan Korporat Dimana Justru Pemprov Ini Bagian Dari Pemerintah Tersebut Yang Namanya Memakan Atau Saling Mematikan Justru Tidak Terjadi Ekosistem Tersebut Makanya Kenapa Saya Membuat Ekosistem Edukasi Seni Disini Harus Kerjasama Dan Transparasi Dan Disitu Akan Terlihat Pada Satu Statuta Dan Draft Standar Dimana Ada Kerjasama Antara Pemerintahan Yayasan Rektorat Yang Menjalannya Sehingga Terlihat Pada Pekerjaan Di Tahun Pertama Kedua Ketiga Dan Keempat Kalau Kita Lihat Sekarang Sarana Dan Sarana Itu Adalah Masuk Dalam Draft Daftar Akreditasi Kita Melihat Pembangunan Kita Belum Sempurna Justru Itu Harus Ada Kerjasama Dan Transparansi Dari Pemerintah Yayasan Dengan Rektorat Untuk Membangun Dan Sehingga Sempurna Sehingga 2024 Semua Sarana Akan Selesai Dengan Baik Dan Itu Akan Menenjang Dalam Pendidikan Begitu Pak Selamat Terima kasih Ya Bapak Doktor Marseli Langsung Di Respon Saja Pertanyaan Bapak Bapak Selamat Tadi Kita Bicara Integritas Nah Kalau Waktu Kita Belajar Di Jajah Jepang Kita Mengajarkan Kita Masyarakat Untuk Bikin RTRW Apa Itu Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Lalu Kita Adop Kita Pakai Sekarang Tetapi Seringkali RTRW Ini Juga Jadi Masalah Ketika Kita Memisahkan Lu Siapa Datang Ke Jakarta Ngapain 24 jam Lu Harus Lapor Lalu Ada Portal Ada Apa Maka RTRW Yang Benar Itu Sebetulnya Membuat Kita Tetap Rukun Kalau Kita Sudah Rukun Integritas Jalan Makanya Kalau Ada Pemerintah Ada Corporate Ada Masalah Internal Kita Duduk Dengan Memproyeksikan Sebuah Agenda Katakanlah 40 tahun Saya Di KJ Saya Melihat Sebuah Kampung Urban Yang Namanya Kalipasir Di Tengah Jakarta Yang Satu Meternya Tau Berapa Puluh Juta Kalau Kita Misalnya Karena Dari Film Bikin Film All IKJ Crew Lalu Kita Mengumpah Pemerintah Ini Adalah Sosialisasi Tentang Covid Oke Lalu Di Sana Ada Yang Kena PHK Lalu Apa Maka Kampung Kita Bisa Berdayakan Supaya Survive Di 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 Jalan Jaksa Yang Bisa Survive Dengan Turis Backpackers Kenapa Kampung Ini Kumuh Terus Dan Menjadi Sarang Narkoba Dan Lalu Kita Bikin Tembok Berlin Nah Itu Lalu Kita Apa PKM Kita Jalan Enggak Pernidikan Kita Jalan Enggak Tapi Kalau Kita Memulai Dengan Sesuatu Yang Barangkali Tadi Mudah Bikin Film All IKJ Crew Yang Melibatkan Pemerintah Pasti Dana-dana Itu Ada Corporate Pasti Mau Bantu Lalu Internal Bikin Tata Artisiknya Musik Bikin Ininya Semua Bisa Terlibat Maka Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Institusi Ini Juga Bisa Bikin Sosialisasi Misalnya Tentang Wabah Ini Lalu Bisa Memberdayakan Mereka Untuk Lebih Baik Empat Tuh Sementara Kalau Kita Keliling Semua Perguruan Tinggi Seni Tidak Ada Yang Bikin Benteng Seperti Maka Kita Sebetulnya Kurang Ramah Lingkungan Padahal Kesenian Tadi Memerkatkan Tadinya Memerkatkan Agama Kita Nonton The Beatles Kita Nonton Didi Kempot Sama Sama Tapi Kalau Batas Batas Kita Merasa Di Kotak Kotak Nah Disitu Kerukunan Itu Menjaga Integritas Kalau Kita Sudah Kerukun Mau Bikin Apa Saja Seorang Yang Dari Korea Itu Bikin Film Bikin Melebihi Film Hollywood Karena Kekuatan Budaya Mereka Yang Mau Berat Tunjukkan Bisa Pak Itu Pak Selamat Mudah Mudah Mencari Matruun Semoga Kita Bisa Minum Teh Bersama Laki Oke Terima Kasih Pak Selamat Terharjo Atas Pertanyaannya Dan Tadi Menutup Pertanyaan Di Segmen Satu Ini Dan Jawabannya Sangat Luar Biasa Dari Para Calon Rektor Kita Kita Langsung Masuk Ke Segmen Kedua Yaitu Pertanyaan Tentang Misi Para Calon Rektor Institut Kesenin Jakarta Yang Kita Urutkan Lagi Dari Senat Lalu LPM Dan Yang Terakhir Disusul Oleh YSBJ Memberikan Pertanyaan Untuk Itu Langsung Saja Kepada Perwakilan Dari Senat Untuk Memberikan Pertanyaan Ibu Doktor Siti N. Kusumastuti SSN Emsos Dan Bapak Safi Sarim MSN Untuk Memberikan Pertanyaan Terkait Dengan Misi Dari Para Calon Rektor Kita Silahkan Ibu Terima kasih Moderator Seperti yang Dikatakan oleh Pak Selama Tadi Dalam Berbicara Misi Tidak Bisa Terlepaskan Dari Program Jadi Mungkin Pertanyaan Saya Nanti Akan Berkait Dan Memperhatikan Paparan Para Calon Rektor Dan Juga Jawaban-jawaban Yang diberikan Kepada Para Penanya Sebelumnya Saya Ingin Menanyakan Sesuatu Yang Lebih Konkret Dan Mengerucut Memperhatikan IKJ Yang sudah Mengalami Pemajuan Dan Pengembangan Lalu Sedalam Statuta Kekhasan Kita Adalah Urban Dan Industri Kreatif Lalu Juga Dikatakan Oleh Pak Marcelli Bahwa Kita Tidak Bisa Lepas Dari Budaya Pertanyaan Saya Yang Sangat Merucut Adalah Solusi Dan Program Konkret Yang Seperti Apa Dalam Di era Milenial Yang Tentu Berbeda Dengan Era Sebelumnya Dan Menyambung Satu Pertanyaan Lagi Adalah Bagaimana Menyiapkan Pengajarnya Dalam Rangka Memenuhi Pendidikan Seni Di era Milenial Tersebut Terima Kasih Terima Kasih Ibu Nungki Jadi Sesuai Dengan Misi Yang Sudah Saya Susun Jadi Memang Misi Itu Adalah Menyelenggarakan IKJ Menyelenggarakan Pendidikan Dapat Meningkatkan Kompetensi Tidak Hanya Pada Keterampilan Seni Dan Penciptaan Seni Saja Tapi Ada Mereka Bisa Mengulasai Yang Lain IT Salah Satunya Nah Untuk Itu Sebetulnya Memang Saya Kira IKJ Sudah Memulai Memulai Membuat Sebuah Sistem IT Tentang Akademik Yang Sudah Terintegrasi Semua Dan Saya Kira Dengan Adanya COVID-19 ini Sebetulnya Semua Jadi Dipaksa Untuk Bisa Menguasai Teknologi Tersebut Jadi Ini Lebih mudah Sebetulnya Langkah Langkah Kearah Sana Sudah Mulai Dilakukan Tetapi Banyak Resistensi Karena Memang Sulit Untuk Orang Berubah Dan Sebetulnya Dengan Adanya COVID-19 ini Mau Nggak Mau Semua Mengikuti Perkembangan Yang terkini Artinya Salah Satu Masalah Dari Teknologi Itu Saya kira Sudah Teratasi Artinya Pemahaman Teknologi Itu Sendiri Pendidikan Itu Sendiri Sudah Teratasi Tinggal Hanya Kepada Konten Nah Konten Ini Menjadi Juga Sangat Penting Artinya Caranya Adalah Tentu Kita Harus Membuat Juga Semacam Kesamaan Visi Nah Kesamaan Visi Kemudian Program-program Yang Akan Dilakukan Itu Adalah Tentu Harus Ada Pelatihan Terhadap Dosen Jadi Pelatihan Tidak Hanya Bagaimana Apa Namanya Terhadap Teknologi Tadi Alat Tetapi Bagaimana Mereka Bisa Menusun Konsep Atau Konten Yang Tepat Dengan Tujuan Pembelajaran Tersebut Atau Setiap Apa Yang Dicapai Oleh Mahasiswa Masing-masing Jadi Memang Cukup Panjang Saya kira Programnya Jadi Memang Peningkatan Kualitas Yang Terkait Pendidikan Untuk Tenaga Pendidiknya Atau Dosennya Tentu Harus Ada Pelatihan Dan Penyamaan Visi Pendidikan Itu Sendiri Kemudian Tenaga Kependidikannya Pun Itu Juga Harus Ada Pelatihan Untuk Update Dari Pada Teknologi Ataupun Program-program Yang Harus Dikuasai Jadi Saya kira Sekarang Menurut saya IKJ Sudah Lebih mudah Untuk Ke arah sana Karena Tidak ada Kendala lagi Mereka Punya gap Itu Dengan teknologi Terima kasih Ibu Doktor Luki Wijayanti Silahkan Terima kasih Mbak Nungki Atas pertanyaannya Saya akan Menjawab Melalui Peluang Yaitu Menciptakan Generasi Penerus Dalam Bidang Seni Yang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Dimana Kita Mungkin Usia saya Dengan Mahasiswa Sudah Berjarak Tapi saya Beruntung Saya Saat ini Mengajar Di pendidikan Dasar Seni rupa Dan Mahasiswa saya Ada di seluruh Indonesia Kecuali Irian Jadi Ada di Maluku Ada di Sulawesi Ada di Jawa Barat Ada di Bali Juga ada Justru Saya Beruntung Dengan adanya Kemajuan teknologi Ini Berarti IKJ Bukan lagi Hanya punya Pemerintah Jakarta Tapi Justru Miliknya Nusantara Milik Indonesia Bahkan Dan Kerjasama Dengan Luar Negeri Itu Pun Mempengaruhi Posisi IKJ Memang Dalam Perkembangan Teknologinya Ini Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kita Memang Harus Belajar Dan Mengejar Kemajuan Teknologi Ini Mulai Dari Tenaga Kependidikan Bagaimana Mereka Membuat Infrastruktur Dan Itu Memang Harus Ditunjang Oleh Yayasan Agar Kita Intergasinya Dan Transparasinya Jelas Seperti itu Lalu Kita Menyamakan Semua Fakultas Memiliki Semua Fakultas Dan Pasar Sarjana Memiliki Infrastruktur Yang Baik Sehingga Pada Pada Saat Pandemi Ini Mahasiswa Kita Ada Di Berbagai Daerah Tapi Pembelajaran Itu Dapat Berlangsung Dengan Baik Dan Itu Berdampak Pada Tenaga Pengajar Dosen Mau Tidak Suka Tidak Suka Juga Mereka Atau Kita Harus Mengubah Pikiran Kita Yang Memang Harus Belajar Lagi Tidak Ada Salahnya Belajar Itu Begitu Kan Agar Menghasilkan Dan para dosen Juga menghasilkan Bahan ajar Yang termutahir Jadi Karena Perkembangan Teknologi Dan ilmu pengetahuan Tidak Berhenti Tidak Ajak Tidak Mati Maka Diwajibkan Para dosen Itu Untuk Mengembangkan Diri Begitu Makanya Di program Saya Disitu Ada Pembiayaan Biasiswa Untuk Yang S1 Ke S2 Lalu S2 Yang ke S3 Begitu Bersyukur Mudah-mudahan Pemerintah Kemenikbud Mendukung IKJ Untuk Melahirkan S3 Lagi Begitu Dan Membuka Peluang Pada dosen Yang tidak Tetap Untuk Tetap Melakukan Riset Sehingga Materi Ajar Mereka Terbarukan Semua Seperti Itu Kira-kira Ibu Nungki Terima kasih Terima kasih Bu Dokter Lukyujayanti Silahkan Lanjut Bapak Marcelli Sumarno Saya Mau Cerita Dulu Ada seorang dirjen Vokasi Yang teramah Di Pakutas Film Kalimat Pertama Yang Dia Ucapkan PKJ Kumuh Sekali Saya Kaget Semua Tertawa Dan Kita Merasa Tertunduk Karena Kenapa Itu Dibilang Kumuh Sekali Yang Itu Sudahlah Kita Bisa Bersihkan Tetapi Memang EKJ Itu Belum Nampak Secara Fisik Sebagai Perburuan Tinggi Seni Mungkin Ada Patung-patung Ada Lalu Gampang Sajiah Kita Kerja Dengan PT Telkomsel Dengan Anak-anak Perusahaannya Mau Bikin Tower Sini Bagi Hasil Rektorat Itu Menggunakan Koneksi Bayar Sebulan 1.4 juta Tapi Bagaimana Kalau Seluruh EKJ Bisa Berkabar Oleh Wifi Yang Sama Itu Artinya Harus Dicetakan Suatu Suasana Lingkungan Taman Jadi Semua Bisa Belajar Di sudut Manapun Membaca Di sudut Manapun Terkonek Dengan Dunia Luar Dan Itu Generasi Minial Akan Suka Termasuk Tadi Gambar-gambar Barangkali Keras Mengatakannya Karena Salah-salah Tahunnya Itu Tetap Bisa Kita Hormati Dalam Patung-patung Kecil Torso Kecil Ada Namanya OE Itu Siapa Usia Dan Tapi Itu Lebih Menarik Kalau Ada Tangan-tangan Menari Atau Theater Atau Anak Sedang Main Musik Daripada Itu Nah Yang Lain Yang Pasti Disukai Oleh Anak Anak Muda Sekarang Tentu Adalah Kantin Bagaimana Kita Punya Kantin Empat Tahun Tidak Pernah Dibuka Bagaimana Kita Bisa Ngobrol Tentang Seni Tentang Itu Sambil Ngobli Kalau Sarannya Dia Enggak Dibuka Duka Warungnya Jual Yang Jual Tapi Enggak Dibuka Buka Ini Misteri Apa Nah Yang Teknis Tentu Saya Sebut Regenerasi Dosen Jadi Recruitment Dosen Itu Juga pakai Ya Tata Jangan Main Tarik Main Apa Tapi Semacam Ada Suatu Sistem Penyaringannya Nah Anak Muda Sekarang Suka Kalau Dosenya Dikirimin Email Malah Marah Loh Saya Enggak Pernah Buka Buka Email Itu Artinya Kita Harus Turun Ke Umur Umur Mereka Pendidikan Kan Begitu Kita Harus Sejajar Dengan Mereka Kita Mem Transvert Knowledge Pengetahuan Tidak Boleh Main Kayak Memberi Itu Maka Bukunya Latif Tadi Selain Terdas Budi Kita Memang Harus Jernih Norani Kita Lihat Merita Itu Sudah Jauh-jauh Dari rumah Pakai Wifi Di sini Mau Connect Wifi Di kanan Tidak 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 Bisa Melakukan Itu Di kantor Kantor Teruntur Kalau Lagi Parkir Artinya Wifi Disampai Ketempat Parkira Nah Seperti Itu Saja Sebetulnya Sangat mudah Mudah-mudahan Cukup Menjawab Bepada Ibu Artinya Kita Bisa Melakukan Yang Kongret Kongret Di Tengah Jakarta Ya Teleponsel Datang Kontrak Kerjasama Bagi hasil Namanya Ditulis Disini Semua IKJ Terkabur Sistem Koneksi Beres Dan Anak muda Suka Belajar Di mana-mana Ya Kayak Jangan Kayak Begitulah Itu kan Kita Sampai Dikatakan Seorang Vokasi Namanya Kalau perlu Disebut Paris Pianti Umur Sekali Pusing Juga Saya Menjawab Ini Siapa Yang Terus Menjawab Oke Terima kasih Terima kasih Pak Mas Ya Terima kasih Ibu Dr. Siti N. Kusmas Suti Selaku Perwakilan Dari Senat Kita Lanjut Ke Penanyaan Kedua Dari Lembaga Penjaminan Mutu Terkait Segmen Dua Ini Yaitu Misi Ibu Baptias Ekor Rahayu MSN Dipersilakan Untuk Memberikan Pertanyaan Dimulai Dari Ibu Indah Lalu Ibu Luki Dilanjut Pak Marsini Silahkan Yang Jawab Ibu Baptias Terima kasih Pak Moderator Ya Sudah Bisa Dengar Oke Sudah ya Terima kasih Pak Moderator Untuk Ibu Ibu Dan Bapak Calon Rektor Pertanyaan Saya Untuk Hal Yang Konkret Saja Terkait Sama Misi Yang Ibu Bapak Tadi Sudah Sampaikan Pertanyaan Saya Bagaimana Langkah Konkret Yang Akan Dilakukan Dalam Hal Menghasilkan Lulusan IKJ Yang Mandiri Dan Kompetitif Di Tingkat Nasional Dan Global Apalagi Tadi Di Dalam Tulisan Misi Juga Ada Yang Go Internasional Bagaimana Langkah Konkret Yang Akan Ibu Bapak Lakukan Dalam Misi Kedepannya Terima Kasih Saya Lagi Yang Pertama Jadi Sebetulnya Kalau Langkah Konkret Sebetulnya Membuat Kurikulum Yang Sesuai Dengan Visi Tadi Kalau Saya Kebetulan Visinya Memang Belum Ke Internasional Karena Saya Hanya Punya Empat Tahun Jadi Visi Itu Adalah Kompetitif Di Nasional Karena Memang Banyak Juga Kompetitornya Jadi Tentu Saja Konkretnya Adalah Menyusun Kurikulum Yang Tepat Untuk Itu Jadi Pada Saat Penyusunan Kurikulum Tentu Kita Harus Punya Sinergi Kerjasama Dengan Asosiasi Ataupun Industri Ataupun Misalnya Alumni Yang Bisa Share Share Ilmu Jadi Memang Saya kira Kita Melihat Semua Perkembangan Yang Sekarang Seperti Kemudian Kita Menyusun Ini Mampunya Seperti Apa Ini Hulusannya Diharapkan Akan Tetap Di Atas Sehingga Kita Bisa Menyusun Kurikulum Yang Tepat Ada Saat Penyusunan Kurikulum Tentu Proses Jadi Tidak Bisa Kurikulum Dibuat Hanya Sekedar Sebaran Mata Kuliah Tetapi Banyak Hal Yang Mesti Disiapkan Lebih Dahulu Kita Harus Benchmarking Juga Kita Harus Melihat Juga Indusnya Seperti Apa Mendengar Dari Alumni Mendengar Dari Stakeholder Yang Lain Kemudian Baru Menyusun Kurikulum Jadi Memang Saya Kira Penyusunan Kurikulum Yang Tepat Ini Menjadi Penting Dan Menjadi Program Yang Harus Dilakukan Tetapi Tadi Saya Sudah Jelaskan Juga Bahwa Harus Ada Sebuah Kelompok Keilmuan Yang Terdiri Dari Pakar Saya Kira Banyak Sekali Empu Yang Kita Punyai Nah Itu Kita Bisa Kumpulkan Untuk Memberikan Semacam Pandangan Pandangan Yang Seperti Apa Orahannya Sehingga Pada Saat Mengesun Kurikulum Itu Juga Mengacu Kepada Hal tersebut Terima kasih Bu Indah Selanjutnya Dilanjut oleh Jawaban Dari Dr. Lukey Wijayanti Terima kasih Bu Baptias Pertanyaannya Adalah Bagaimana Tadi Masyarakat Nasional Dan Internasional Saya Akan Menyasar Dulu Ke Masyarakat Internasional Kalau Kita Lihat Secara Secara Ada Saudara Suara Azan Di Sekitar Rumah Ibu Oke Kita Break dulu Sebentar Kali Oke Siap Kita Buk Internasional Kalau Kalau Dilihat Dari Pekerjaan Atau Hasil Kiprah Dari Para Alumni Kita Bisa Melihat Beberapa Alumni Sudah Dapat Diakui Namanya Dalam Dunia Internasional Dalam Seni Internasional Nah Itu Harus Kita Tarik Lagi Kedalam Bahwa Faktor Internal Juga Itu Yang Harus Bekerja Dengan Dengan Baik Dimana Materi Materi Pembelajaran Itu Mungkin Harus Ditambahkan Bagaimana Para Mahasiswa Itu Menyelesaikan Soalan Atau Pembelajaran Untuk Komunikasi Akademik Writing Atau Kreatif Dan Sebagainya Untuk Menjual Atau Memanage Sendirinya Sehingga Terpakai Di Luar Kalau Saya Soroti Lagi Bagaimana Korporat Itu Menuntut Para Lulusan Atau Para Sarjana Selain Punya Ijazah Juga Punya Sertifikasi Profesi Begitu Di IKJ Tampaknya Belum Untuk Yang Profesi Itu Baru Pembicaraan Sepertinya Kebetulan Saya Ada Sertifikasi Profesi Juga Jadi Saya Sudah Terjun Kesana Sudah Mengaplikasikannya Bagaimana Pentingnya Sertifikasi Profesi Itu Begitu Nah Untuk Pengembangan Kapabilitas Dari Dari Maksiswa Juga Ada Pengabdian Masyarakat Yang Berkomunikasi Dengan Masyarakat Yang Heterogen Dimana Justru Para Dosen Ini Ketika Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat Itu Mengajak Atau Menjadikan Asisten Menjadi Asisten Dan Membantu Untuk Memberikan Sebuah Pagelaran Atau Pameran Atau Menyuguhkan Pertunjukan Seni Yang Memang Yang Dihasilkan Dari Akademisi Secara Akademis Sehingga Itu Akan Berdampak Pada Hak Cipta Atau Pada Jurnal Sehingga Dapat Ditulis Nah Ini Potensi Yang Saya Lihat Sebenarnya Kita Mampu Mampu Melakukan Itu Sehingga Peran IKJ Itu Jelas Terlihat Dan Dirasakan Oleh Masyarakat Jadi IKJ Tidak Lagi Berkutat Di Dalam Justru Pindah Ke Masyarakat Nasional Dan Internasional Mungkin Seperti itu Jawaban Saya Demikian Terima kasih Bu Luki Dilanjut oleh Pak Marcelli Silahkan Pak Marcelli Pengalaman Saya Waktu Menjadi Dekan Tahun 2004 2008 Kita Bisa Lebih Mandiri Bisa Lebih Dapat Penghasilan Itu Sederhana Buka Kantin Semua Karyawan Siap Berjualan Buka Fotokopi Sekalian Macam-macam Kebutuhan Masaswa Dilayani Dan Akhirnya Mendapatkan Duit Cukup Untuk Memerli Tanah Kita Bagi-bagikan Para dosen Kita Bagi-bagikan Kepada Para Karawan Tetapi Kalau Mandiri Dalam Pengertian Institusi Yang Tadi Barang Saya Sebut Itu Adalah Kita Ada Tawaran Sebetulnya Pernah Dulu Katanya Kita Menjadi Tawaran Di Pak Pak Ditanya Ditanya Pak Menteri Mas Menteri Apa Belum Ada Perguruan Tinggi Negeri Di Jakarta Tentu Kita Tidak Ingin Menabrakkan Dua Kepentingan Disini Adalah Swasta Benda Dan Negeri Bukan Itu Yang Saya Maksud Tetapi Kalau Ditangkap Bagaimana Kita Membagi Membagi Kepentingan Membagi Sarana Perasarana Yang Kebetulan Kita Tidak Semuanya Sanggup Membeli Tanah Katakanlah Atmajaya Dikasih Tanah Di Karawaji 25 Hektar Ui 25 Hektar Pindah Kesana Tapi Kita Punya Kebutuhan Ada Vokasi Ada Kajian Misalnya Nah Tawaran Itu Bisa Kita Hidupan Lagi Kita Bisa Diskusikan Dengan Baik Lalu Sama-sama Mandiri Bahwa Yang Kasian Begini Yang Lalu Yang Vokasi Begini Lalu Kalau Mau Juga Ini Perjadi Wacana Rektor Bagaimana Itu Di Seni Pertunjukan Itu Kalau Buka Vokasi Untuk Menghidupi Diri Bisa Waktu Pak Pompiang Sering Main Di Depan Tim Di Lobby Gedung Bioskop itu Sangat Mandiri Dia Bisa Survive Mengajarkan Dengan Cara-Cara Yang Sangat Minim Prasaranannya Nah Mengapa Kita Tidak Nah Kalau Dilihat Dari Itu Sebetulnya Cara-Cara Sepertu Banyak Terobosannya Kalau Kita Mau Jadi Sedikanya Diadakan Misalnya Demi Itu Supaya Mandiri Tadi Tapi Kalau Mau Yang Meraih Bersar Bagaimana Kita Wacanakan Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Seni Negeri Maksud Saya Nah Itu Sudah Diwacarkan Bahkan Ditanyakan Nah Kalau Kita Proses Berapa Lama Pak Kita Pak Hilmar Yang Beliau Kan Juga Pengajar Di Pasal Sargan Empat Tahunan Nah Nanti Kalau Kita Pas Empat Tahun Selesaikan Kita Mewariskan Suatu Tempat Ladang Yang Bagus Buat Mereka Yang Tadi Saya Sebut Yang Mudah-mudah Tadi Saya Sudah Merasa Nampat Tapi Sebetulnya Saya Umur Saya Baru 24 Yang 40 Itu Karena Sibu Keluar Masuk IKJ Jadi Kira-kira Gitu Nanti Masih Bisa Bantu Oke Terima kasih Bu Bapak Terima kasih Pak Marseli Oke Bu Bapak Silahkan Terima kasih Kepada Bu Bapak Selanjutnya Yaitu Perwakilan Dari Yayasan Seni Budaya Jakarta Bapak Dokter Ari Budiman MSI Selaku Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta Namun Saya Akan Memutar Yang Menjawab Yang Pertama Akan Dijawab Oleh Pak Marseli Lalu Disusul Oleh Ibu Luki Tetap Di Tengah Terakhir Adalah Ibu Indah Kepada Bapak Dokter Ari Budiman Dipersilakan Terima Kasih Pak Satrio Untuk Pertanyaan Sekten Misi Saya Persilahkan Kepada Ibu Profesor Ilza Mayuni Nanti Saya Di Segmen Program Pak Satrio Terima Kasih Oh Oke Pak Ibu Prof Ilza Silahkan Terima Kasih Pak Satrio Ketua Senat Dan Hadirin Yang Saya Muliakan Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Misi Utama Perguruan Tinggi Itu Rakan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menjalankan Tridharma Itu Prasarat Utamanya Adalah Tata Kelola Yang Efektif Efisien Produktif Dan Kolaboratif Nah Pertanyaan Saya adalah Bagaimana Pandangan Ketiga Calon Rektor Terkait Dengan Tata Kelola Ini Agar IKJ Mampu Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Syukur Syukur Bisa Melampauinya Dan Bagaimana Pandangan Bapak Ibu Memaknai Aras Tonangan Dan Hubungan Antar Organ Yang Ada Di Dalam IKJ Ada Yayasan Ada Rektorat Dan Ada L2DICTI Dan Ada PEMDA DKI Silahkan Silahkan Yang pertama Pak Dr. Marceli Sumarno Untuk memberikan Respekt Ini Anu ya Perputaran jam Gitu ya Saya duluan Jadi Kira-kira Begini Bahwa Saya Empat tahun Ikut membantu Rektorat Di penelitian Paling tidak Saya Bisa Menerbitkan Saya ulang Delapan Jurnal Berturut Lalu Ada Percepatan Akreditasi Lalu Di Akreditasi Kemudian Juga Mencetak Buku Paling tidak Sepuluh Antara lain Ibu Yulianti Parani Kemudian Dari Bapak Doktor Doktor Yang Tesis Desertasinya Selama ini Mengendap Saja Itu Pak Wagiono Kemudian Pak Prianto Juga Dari Ibu Nungki Ada Buku Tentang Indonesian Dance Festival Lalu Macam-macam Tadi Saya Bilang Tadi Mendaur Ulang Pemikiran Pemikiran Itu Juga Yang Sekarang Tapi Yang Dulu Tapi Yang Sekarang Tadi Sudah Saya Kelola Dan Itu Belum Ada Sejarahnya Belum Ada Sebelumnya Ada Putus Putus Jurnal Jurnal Sekarang Harus Terbit Online Sudah Sekarang Harus Terbit Continue Sudah Sudah Terakreditasi Sudah Nah Itu Memang Butuh Kata Seorang Profesor Yang Kami Undang Di balik Setiap Jurnal Itu Ada Orang Gila Mudah-mudahan Saya Belum Cukup Gila Nanti Masih Bisa Bikin Jurnal Harus Ada Yang Begitu Mudah-mudahan Nanti Kalau Misalnya Kepilih Cari Orang Gila Lain Ngurus Ini Jadi Saya Percaya Memang Itu Pekerjaan Yang Harus Begitu Nyari Daska Nyari Ini Dan Tata Kola Kami Penuhi Paling Tidak Terpenuhi Sudah Kalau Soal Kelembagaan Antar Kelembagaan Tadi Saya Mulai Dan Pak Selamat Dengan Bagus Hilang Ayo Kapan Kita Minum Tadi Nah Itu Itu Hilang Yang Kemarin Itu Hilang Yang Saya Lihat Itu Ya Gimana Ya Harus Mengatakan Pendek Saja Kita Lagi Ada Masalah Hubungan Kelembagaan Bagaimana Kita duduk Lagi Ngomong-ngomong Dengan Lebih Tadi Sambil Minum Minum Ya Tapi Kantinya Dibuka Dulu Nanti Itu Duduknya Sembarangan Ya Ngopi-ngopi Kayak Anak-anak Muda Itu Dimana Nongkroh Enak Kita Bisa Bisa Sering Bisa Rinah Itu Sehari-hari Itu Kelembagaan Tidak perlu Formil Tidak perlu Harus Di kantor Nyasa Pak Mudokho Misalnya Bisa Disini Aja Kita Menutuskan Apa Tadi Nah Dari Situ Kalau kita Membuka hati Kita Ya Sebetulnya Jadi Logar Tapi Kalau kita Menutup hati Kita Ya Sudah Dunia Seluas Apapun Sempit Nah Itu Yang Mau Saya Katakan Tapi Saya Terima kasih Itu Diingatkan Bagaimana Mengatur Kelembagaan Antara ini Supaya Lebih Enak Tidak Ribu Terus Misalnya Tapi Saya Tidak Mengangkat Isu Itu Sebagai Sesuatu Yang Tidak Terpecah Dan Itu Kan Mungkin Ya Mungkin Karena Pengaruh COVID Mungkin Pengaruh Ya Macam-macam Tapi Saya Terima kasih Itu Pertanyaan Yang Mungkin Mengingatkan Kita Tentang Integritas Tadi Bersatu Untuk IKJ Terima kasih Terima kasih Pak Marceling Ya Dilanjut Ibu Luki Silahkan Ya Terima kasih Bu Ilsa Saya akan Melihat Ekosistem Lagi Barik-barik Ekosistem Faktor Luar Yaitu Pemerintah DKI Dan L2DKT Ini Sementara Yang di dalam Ada Yayasan Dan Rektorat Nah Memang Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Memang Kita Harus Kerjasama Dengan Baik Kalau Saya Lihat Secara Kenyataannya Adalah Pemerintah DKI Sudah Membelikan Sarana Wadah Tempat Lokasi Untuk Kita Belajar Dan Yayasan Adalah Perwakilan Dari Pemerintah Bagaimana Mengelola Dana Untuk Men-support Pendidikan Itu Tadi Tidak Masuk Kedalam Tapi Justru Hubungan Keluar Bagaimana Pendidikan Itu Berjalan Dengan Baik Nah Rektorat Dengan Dekan Dengan Strukturnya Kebawah Justru Mengelola Dan Memajukan Pendidikan Itu Begitu Nah Sementara L2DKT Dengan Kopertis Perwakilannya Karena Kita Di Swasta Memiliki Aturan Dan Kesempatan Untuk Memberikan Sejumlah Biasiswa Misalnya Ini Yang Sudah Saya Jalani Saya Mendapatkan Biasiswa Hibah Bagaimana Sebenarnya Sebenarnya Harusnya Ekosistem Itu Kita Bentuk Dan Kita Kerjasama Dengan Baik Selanjutnya Belum Ada Lagi Kerjasama Yang Terjadi Begitu Justru Saya Akan Menggalakan Membongkar Lagi Kebukuan Kebukuan Ini Bagaimana Sistem Ini Berjalan Kembali Menjadi Lebih Baik Dan Menunjang Kependidikan Di IKJ Seperti Itu Kira-kira Bu Ilsa Terima Kasih Ya Oke Yang Terakhir Calon Urut Nomor Satu Ibu Indah Silahkan Ibu Memberikan Terima Kasih Ibu Ilsa Saya Mau Menjawab Soal Terkait Soal SNDT Jadi Saya Kira IKJ Itu Sebetulnya Sudah Sudah Sesuai Dengan SNDT Dalam Penetapan Apa Namanya Tata Kelolanya Jadi Itu Bisa Dibuktikan Dengan Sudah Disusurnya SPMI Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Nah Sekarang Bagaimana Kita Melakukan Itu Saja Jadi Artinya Melaksanakan Apa yang Sudah Ditetapkan Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Semua Terkait Tata Kelola Sesuai SNDT Bahkan Saya Kira Ada Beberapa Beberapa Standar Yang Sudah Melampaui SNDT Itu Sendiri Jadi Sekarang Kita Tinggal Membuka Panduan Dari Lembaga Penjaminan Mutu Itu Dan Bekerja Sesuai Dengan SPMI Tadi Yang Sudah Ditetapkan Karena SPMI Ditetapkan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Punya Dan Apa Yang Kita Bisa Tidak Mengawang Yang Kedua Soal Aras Koenangan Aras Koenangan Itu Saya Kira Sudah Ditetapkan Dalam Satu Satu IKJ Itu Sendiri Yang Baru Saja Disahkan Di Tahun 2020 Saya Kira Nah Sekarang Tinggal Kita Menjalankan Aras Koenangan Sesuai Yang Sudah Ditetapkan Jadi Setiap Lembaga Itu Sadar Tugas Dan WN Jadi Tidak Saling Tumpang Tinggi Senat Itu Punya WN Yang Jelas Di LPM Juga Jadi Semua Harus Saling Sadar Dan Paham Atas Tugas Dan Tanggung Jawab Dan Mengerjakan Sesuai Yang Sudah Diketapkan Saya Seperti itu Bu Ilsa Saya Rasa Cukup Dari Ketiga Calon Rektor Kita Yang Menjawab Pertanyaan Dari Prof Ilsa Selanjutnya Mungkin Terakhir Dari Segmen Dua Ini Ada Perwakilan Dari Senat Dan Saya Mohon Jawaban Dari Calon Rektor Itu Lebih Padat Lebih Singkat Karena Mengingat Waktu Yang Sudah Siang Bapak Safi Panyaan Terakhir Di Segmen Tiga Segmen Dua Masih Dua Ada Tambahan Dari Perwakilan Senat Silahkan Terima kasih Selamat Siang Ibu Dan Bapak Calon Rektor IKJ Itu Dalam Tanda Petik Jadi Bisa Dilepaskan Dari PMD DKI Berada Di Lingkungan Taman Ismail Matyuki Dan Pembangun Gedung Juga Oleh PMD DKI Saya mau Tanya Usaha Apa Saja Yang Yang Akan Dilakukan Para Jalan Direktor Agar Menjadi Bagian Penting Dari PMD Sehingga Tidak Hanya Mendapat Dana Hibah Misalnya Menjadi Partner Yang Paling Penting Dalam Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Di Jakarta Satu lagi Pertanyaan Nanti Jawab Singkat Sejarah IKJ Adalah Program Diploma Atau Vokasi Apa Pendapat Caran Rektor Untuk Menghidupkan Kembali Program Vokasi Di IKJ Terima Kasih Dimulai Dari Pak Dr. Marseli Lalu Ibu Luki Dan Terakhir Ibu Indah Mohon Jawabannya Padat Pak Silahkan Tadi Sudah Sebetulnya Saya Singgung Bahwa Kepada DKI Kita Itu Di Misinya Kita Melakukan Suatu Upaya Bagaimana Kota Besar Menjadi Peradabannya Maju Kita Punya Kontribusi Pada Peradaban Bentuknya Macam-macam Kita Bisa Melakukan Suatu BKN Kepada Kampung Kumpung Ini Atau Kita Ikut Memenai Trotoar Atau Macam-macam Jadi Saya Berpikir Bahwa Yang Mau Kita Lakukan Banyak Asal Kita Tahu Bahwa Peran Kita Ini Membantu Membuat Kota Ini Menjadi Lebih Berhadapan Kira-kira Begitu Lalu Kita Bisa Membuat Unit-unit Produksi Di FDF Tulu Berhadap Suatu Unit Produksi Dokumenter Itu Semua Yang Pernah Dilakukan Yang Pernah Berkembang Di Jakarta Kita Rekam Jadi Sejarah Jakarta Itu Kalau Itu Tidak Hilang Atau Karena Waktu Itu Seluloid Itu Kita Bisa Melihat Dari Jamannya Satigin Terus Itu Kontribusi Kita Bisa Melihat Tumbuhnya Kota Dan Tumbuhnya IKJ Berkontribusinya Bagaimana Titik-titik Temunya Bagaimana Masalahnya Bagaimana Nah Itu Yang Ketika Sekarang Bergulir Tidak Harus Hibah Kan Saya Sebutkan Sentralisasi Sudah Mulai Bergulir Uang Masyarakat Lewat Dana Mahasiswa Sudah Bisa Kita Kelola Jadi Tidak Lalu Tergantung Pada IBA Lalu Bahwa Unit Produksi Yang Bisa Kita Lakukan Semua Lini Seni Seni Musik Mempunyai Studio-stit Di luar Di mana Para Alumni Bekerja Di sana Bisa Menghidupi Diri Dan Memusahkan Itu Lalu Juga Membantu Kota Ini Bisa Lebih Baik Kalau Kita Bilang Kita Kata Itu Kebakaran Namanya Judulnya Mencegah Kebakaran DKI Jadi Kira-kira Gitu Kita Bisa Memaksimalkan Kemampuan Untuk Menghadapi Kota Urban Banyak Segini Kalau Mau Kita Bisa Belajar Tentang Pembangunan Masyanya Trotoar Atau Jembatan Penyeberangan Manusiawi Enggak Terima 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 Dr. Masyini Silahkan Ibu Dr. Luki Wijayanti Terima 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 Hubungan Antara Pemerintah DKI Dengan IKJ Itu Kalau disini rupa Itu sudah Dilaksanakan Melalui Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Itu memang Sudah Ada Kerjasama Untuk Pengembangan Kerajinan Untuk Perajin DKI Itu sudah Sudah Berjalan Beberapa Tahun Yang Lalu Bahkan Dinas Pendidikan DKI Juga Kerjasama Dengan IKJ Untuk Mendidik Para Anak-anak Kebutuhan Khusus Dan Sebenarnya Ada kerjasama Lagi Dengan Pemerintah Kota Jakarta Timur Cuman Hanya Karena Masalah Pandemi Sehingga Agak Terhenti Artinya Begini Pemprov DKI Sendiri Melihat IKJ Itu Potensial Dan Berguna Untuk Pemberdayaan Masyarakat Artinya Begini Banyak Ternyata Banyak Masyarakat Itu yang Ingin Sekolah Sebenarnya Tapi Terkendala Dengan Dana Dan Lain Hal Justru Mereka Mengharapkannya PKM Ini Pengabdian Pada Masyarakat Yang Dilakukan Dosen Dan Mahasiswa Outputnya Adalah Penulisan Jurnal Atau Hakkita Atau Karya Dan Lain-lain Kita Sudah Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Jakarta Utara Juga Bahkan Nyebrang Ke Pemerintah Pekalongan Itu Yang Sudah Kita Lakukan Kemungkinan Yang Lain Sudah Melakukan Jadi Artinya Sudah Bergeser Peran IKJ Tidak Lagi Tidak Lagi Melayani DKI Bahkan Pemerintah Yang Lainnya Kota Yang Lainnya Juga Nah Ini Yang Harus Kita Tingkatkan Lagi Dan Dibuat Sistemnya Sehingga Memang Saya Pikir Sudah Lagi Tidak Bicara Skala Kecil Makro Dalam Kota Bahkan Sudah Harus Dibuka Lagi Berhubungan Dengan Pemkot Yang Lain Sepertinya Itu Begitu Pak Safi Terima kasih Ibu Dokter Lufi Jayanti Dilanjut Langsung Oleh Ibu Dokter Indah Silahkan Ibu Indah Terkait Hubungan Dengan DKI Jadi Sebetulnya Mengingat Salah Satu Misi Atau Visinya Itu Urban Tadi Sebetulnya IKJ Sangat Potensial Untuk Membuat Kerjasama Yang Fokus Pada Seni Urban Jadi Termasuk Di Dalamnya Adalah Pengembangan Ruang Publik Jadi Bisa Juga Kemudian Selain itu Adalah Mendampingi Dalam Program-program Terkait Kesenian Kota Yang Termasuk Dalamnya Itu Betawi Saya kira Sudah Banyak Dimulai Sebetulnya Secara Parsial Dari Person Langsung Kepada Orang-orangnya Biasanya BKI BKI Mengajak Langsung Bekerjasama Dosen-dosen Langsung Nah Ini Sebetulnya Kita Bisa Secara Lembaga Memperkenalkan Bahwa IKJ Ini Bisa Melakukan Apa Caranya Mungkin Yang Paling Mudah Adalah Menyampaikan Buku Profil Tentang Karya-karya Tugas Akhir Mahasiswa Yang Terkait Urban Yang Terkait Jakarta Betawi Jadi Seperti Semacam Laporan Tahunan Jadi Bukan Hanya Bukan Hanya Laporan Keuangan Atau Apa Ya Laporan Yang Seperti Tetapi Juga Profil Karya Jadi Mereka Bisa Melihat Apa Namanya Kinerja Dari Para Mahasiswa Ini Seperti Apa Kedatangan Dengan Program Bersama Dengan DKI Itu Biasanya Suka Ada Kesulitan Karena Ada Harus Ada Kesesuaian Anggaran Dengan DKI Memang Banyak Tali Program Yang DKI Tawarkan Tetapi Misalnya Itu Seperti Semacam Akhirnya Kita harus Masukkan Dia Ke Pengabdian Masyarakat Karena Menjadi Beban DKI 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 Itu sendiri. Seperti itu dari saya, Pak. Oke. Pak FI, terima kasih atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada ketiga calon rektor kita di segmen dua ini, pertanyaan tentang misi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah di segmen dua ini, agar tetap semangat di siang hari ini. Kita masuk ke segmen ketiga. Semoga-semoga semakin semangat dari para calon rektor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Di segmen tiga ini, karena waktu kita juga sudah sangat mepet, habis di segmen dua ternyata, ini masing-masing dari calon rektor diberikan dua menit untuk menjawab dari ketiga pertanyaan yang akan disampaikan oleh para para penanyaan nanti. Yang pertama akan diberikan kesempatan kepada calon dari Senat, Bapak Dionisius Bowo, MSN. Bapak Dionisius, sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Di segmen tiga ini? Ya. Oke. Urutan menjawabnya adalah pertama akan dijawab oleh Ibu Luki terlebih dahulu, lalu disusul jawaban oleh Bapak Dr. Marcelli, selanjutnya Ibu Dr. Indah yang akan menjawab. Silakan Pak Dionisius memberikan pertanyaan perwakilan dari Senat. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya mencoba mempersingkat secara prinsip saya kira visi yang sudah dipapakan oleh para calon rektor ini visioner, maju ke depannya. IKJ yang seni urban dan industri budaya ini sekaligus bermutu, tadi disebut ada kompetitif, beradab, dan saya kira penting juga kalau mau ditambahkan bermartabat. Berkaitan sama program kerja, karena ini segmen program kerja, tentu tidak lepas dari visi dan misi. Misi tadi sudah disinggung Prof. Elsa tentang pelaksanaan tridharma perubahan tinggi yang utama tentu saja. Tapi yang paling dekat di depan mata berkaitan sama program kerja adalah saya kira ini PR yang belum juga selesai, itu terutama berkaitan dengan tata kelola, saya rasa. Tata kelola, saya kira pertama-tama adalah isu sentralisasi. Ini bukan isu, tapi memang program yang harus segera dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya terlaksana. Kita tahu yang namanya pemimpin itu bukan mau maju sendiri, bukan mau mencapai tujuannya sendiri, tapi bersama-sama mengajak yang lain untuk mencapai tujuan secara bersama. Itu poin pentingnya. Maka tata kelola, saya kira menjadi kunci. Bagaimana men-sinergikan sebegitu banyak kontributor, para dosen, tenaga bekerja, termasuk saya kira mahasiswa sebagai stakeholder yang utama, itu menjadi sinergi yang penting dalam tata kelola, dalam konteks sentralisasi. Bagaimana secara konkret menjadi program yang sesegera di depan mata, karena tadi secara berjecaran muncul soal ketidaksiapan tenaga kerja, di rektora, di ketidakseimbangan, dan seterusnya. Saya kira ini minta tolong dijawab oleh masing-masing calon rektor. Yang kedua, saya kira penting untuk mau tidak mau tidak terhindar adalah isu kelembagaan. Rektorat yang baru lewat ini jelas menunjukkan sikap tentang bagaimana arah kelembagaan. Saya kira mau tidak mau kita tetap harus mendiskusikan isu sensitif ini tentang swasta negeri, bagaimana pengelolaan, dan seterusnya. Saya kira saya minta Pak Insight dari masing-masing ketiga calon rektor ini antara sentralisasi dan isu kelembagaan. Terima kasih. Ibu Luki, silakan jawab. Terima kasih, Mas Dio Bowo. Persoalan hubungan antara Yayasan, Rektorat, dan DKI memang setahu saya sudah termaktub dalam kesepakatan notaris. MOU, artinya. Dan itu juga diketahui oleh Dikti. Karena prosesi kita adalah perguruan tinggi swasta. Di mana menurut aturan adalah di atasnya ada yayasan. Suka tidak suka, mau tidak mau, artinya yang di bawah jajaran rektorat terkait lagi adalah dosen dan para strukturalnya menjalani bagian dari tridharma selain itu dan jabatan fungsional. Di mana jabatan fungsional itu merupakan tugas tambahan. Begitu. Jadi, artinya saya akan memisahkan dulu antara tugas kita sebagai tenaga pendidik dengan tugas tambahan tersebut. Jangan sampai tugas tambahan tersebut mempengaruhi sistem cara kita mendidik. Di sini saya menyoroti di program ketiga adalah perbaikan sistem administrasi. Di mana tata kelola sistem administrasi perkuliahan implementasinya pada kita karena kita pengajar itu diatur sedemikian rupa menjadi transparansi dan sistemik dengan efisien melalui SIAK. Itu saja dulu. Persoalannya kenapa? Karena SIAK itu diperlukan untuk membuat pelaporan kita ke eksternal, luar, yaitu ke kooperitis. Di mana kita yang sedang menjalankan, mahasiswa yang menjalankan dan dibantu oleh tenaga administrasi itu memberi poin dan status pada IKJ di institusi IKJ, di gradenya, di tingkatannya. Namun kalau disoroti lagi persoalan tugas tambahan tersebut di mana hubungannya ke lembagaan itu, maka saya berharap itu akan berjalan dengan paralel, beriringan, dan saling membantu, tidak saling mematikan, justru membuat ekosistem yang baik seperti itu. Karena apa? Kita sebagai tenaga mendidik pun sudah mengharuskan membuat bahan ajar yang mumpuni, yang lebih bagus, itu saja sudah menyita persoalan kita. Ditambah lagi dengan persoalan sistem manajemen, akademik, dan kelembagaan, menurut saya itu akan lebih baik kalau membuat ekosistem yang berjalan dengan seiring dan saling menunjang seperti itu. Demikian, Pak Dio. Dilanjut oleh Pak Dr. Marcelli, silakan memberikan, menanggapi pertanyaan dari Pak Dio. Terima kasih, pendek saja. Sintralisasi itu yang paling sensitif adalah keuangan. Jadi, harus ada rasa percaya dari fakultas-fakultas dan sekolah pasca bahwa duitnya itu ada di rektorat. Nah, kenapa tidak ada perwakilan dari fakultas dan pasca itu setiap minggukah setiap apa-apa ke sana, ke rektorat. Jadi, mereka seperti mengecek, seperti mengawasi atau mengawal bahwa duit mereka, duit fakultas mereka itu persisnya sudah dipakai sebagaimana mestinya. Itu yang paling sensitif memang. Bahwa, tadilah dari awal sudah mengatakan tentang SDM di sana, lalu SDM di fakultas. Nah, itu yang pertama adalah rasa percaya bahwa uang yang dihasilkan itu yang dikirim ke rektorat dan nanti di satu pintu itu terpakai dengan semestinya. Itu yang paling sensitif. Yang lain-lainnya sentralisasi yang lain-lain lebih mudah, tetapi uang memang sangat-sangat sensitif. Kalau isu kelembagaan, saya jawab pendek saja, tidak mungkin kita selesaikan dalam diskusi secepat ini. Kita butuh banyak FPD dari Mas Dio dan segala macam itu. Bagaimana ini? Memang ada tawaran-tawaran, misalnya tadi yang saya sebut tentang perguruan tinggi di sini negeri itu sebatas tawaran dulu. Tapi memang perlu diberlindingkan, karena yang minta seorang diri jenis. Perlu diteruskan. Nah, lalu siapa yang mau meneruskan ini lalu? Jadi bisa menjadi bukan lalu tabrakan dengan yang ada di sini, tetapi membuka suatu ladang-ladang yang lebih luas. Lalu kalau soal bahwa prestasi-prestasi, sebetulnya sebentar lagi itu kita mau punya buku yang namanya 100 alumni berprestasi. Itu mau dijetak sebentar lagi untuk menutup tahun 50 tahun IKJ ini. Jadi semacam itulah. Kita sebetulnya diam-diam juga melakukan yang terbaik ya dari Rektor itu saya lihat. Cuman memang ini tidak seperti kita dalam situasi yang memperhatinkan begini seperti tidak terlihat. Jadi kalau mau nanti ada temuan-temuan FGT soal itu, tapi kalau sentralisasi saya percaya ada suatu perwakilan dari fakultas, maksudlah pasca, terhadap itu. Ini kan ada beda nih pemasukan-pemasukan, lalu mau dipakai secara satu pintu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Marcelli Sumarno. Selanjutnya Ibu Dr. Indah untuk menanggalkan itu. Terima kasih. Soal sentralisasi saya kira sudah dimulai ya sebetulnya IKJ itu. Tetapi memang masih diperlukan pembenahan perangkat peraturan di IKJ serta hubungan-hubungan lembaga di dalamnya. Jadi pedoman mungkin sudah sebagian sudah dibuat, tetapi kita memerlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebetulnya untuk supaya bisa diturunkan ke fakultas dan program studi. Jadi memang sentralisasi ini tidak, yang sekarang terjadi itu memang baru dalam tahap awal. Jadi untuk akademik mungkin sudah ada siap. tetapi itu belum cukup ya sebetulnya. Jadi sentralisasi keuangan itu juga harus transparansi dan sebagainya seperti siap untuk akademik juga. Jadi memang harus terkait sama teknologi informasi. Tapi sentralisasi itu bisa terjadi kalau semua terbuka. Terbuka maksudnya di dalam internal ya. Tetapi kemudian perkembangan ke depan yang akan terbuka kepada publik itu bisa saja sebagian. Tetapi sentralisasi saya kira masih dalam tahap awal tetapi harus dilanjutkan dengan pembenahan tadi perangkat-perangkatnya. Seperti itu Pak Dio. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Singkat padat sekali. Oke. Pak Dio sudah terjawab semua. Yang kedua dari segmen ketiga ini dari Lembaga Penjaminan Mutu sekali lagi kepada para panelis untuk langsung to the point saja memberikan pertanyaan. Dan untuk para calon rektor menjawab kami berikan hanya waktu 2 menit. Silakan selanjutnya dari Lembaga Penjaminan Mutu Ibu Dr. Melina Surya Dewi SPD MSI untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bu. Terima kasih. Dalam pelaksanaan program kerja dan mengingat pentingnya sistem penjaminan mutu di Institut Kesenean Jakarta sebagaimana juga telah disampaikan tadi oleh para calon rektor kami ingin mendapatkan masukan dari para calon rektor sekalian langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh para calon rektor dalam bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu baik di tingkat pusat LPM IKJ maupun di tingkat UPPS IKJ dalam menegakkan komitmen bersama kita untuk segera meningkatkan mutu IKJ dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 terima kasih dimulai dari Ibu Dr. Luki lagi silakan Ibu Dr. Terima kasih Bu Dr. Ina memang dalam misi saya tadi sudah dijelaskan bahwa peningkatan kualitas Sri Dharma itu backupnya adalah 9 standar akreditasi tersebut yang menunjang pada visi misi tata pamong tata kelola kerjasama mahasiswa SDM keuangan sarana prasarana pendidikan penelitian pengabdian masyarakat dan luaran capaian itu memang ibaratnya seperti buku sakti buku wajib yang harus ada kemudian itu diimplementasikan saya kurang jelas apakah memang sudah ada atau belum saya berharap memang sudah ada berarti tahun pertama itu tinggal menjalankan dan akan terlihat pada nanti di tahun kedua berarti ada peningkatan tahun ketiga tinggal kita melihat apakah itu bisa dikembangkan lebih lanjut dan tahun keempatnya akan terlihat di situ ada kenaikan dari dari indikator-indikator yang akan kita capai tersebut jadi artinya tentu saja kita akan mendukung dari SPMI tersebut supaya terlaksana dijalani ada prosedurnya dan ada evaluasi dan ada peningkatan seperti itu bu terima kasih Bu Ina terima kasih silakan Bapak Marcelli Sumarno menjawab Bapak Marcelli unmute silakan mic kita ini kan seniman-seniman atau katakanlah belajar secara dalam sebuah institusi kesenian gitu ya nah itu diperlukan suatu suatu kecerdasan untuk meningkatkan diri salah satunya memang menulis tetapi ternyata setelah tajak itu tidak semua kurikulum di tingkat di fakultas-fakultas mendorong para siswa itu menulis termasuk dosenya maka pelan-pelan memang kita bangkitkan jadi artinya mereka itu bisa lebih cerdas bisa lebih intelektual bisa lebih mampu mengekspresikan diri tidak hanya dalam karya tetapi di dalam rata tanah di dalam wajah tentang karya itu sendiri jadi ada suatu kelebihan dari seniman jalanan yang tinggal kain tapi kita menjadi juga seorang pendidik masyarakat dari sini diperlukan kecerdasan itu sehingga kalau mau misalnya mereka mau menulis saja lalu tiba-tiba kita itu disitasi atau dikutip orang yang saya kaget misalnya nomor satu adalah Almarhum Safardi sekian ratus nomor dua Zeno Gemira sekian ratus nomor tiga saya sekian ratus maka kebawahnya itu jiru-jiru jiru-jiru what's wrong kita sebetulnya perlu lebih apa ya kita hanya berdiam diri kita berani menyatakan kita berani menulis kita berani menyatakan dalam bentuk apa saja sehingga butuh kita terlihat ada semacam misalnya kalau kita punya disertasi ya jangan disimpan saja kalau kita keluarkan dan kita disitasi maka butuh kita naik karena yang mengutip itu ternyata juga membutuhkan itu saya punya buku sederhana yang lucu adalah dikutip oleh calon-calon dokter dasar-dasar apresiasi film nah seperti itulah yang harus kita bangkitkan bahwa kita itu percaya diri kita itu harus besar kita mampu berkarya tetapi untuk merumuskannya sebetulnya ya itu tinggal tadi tinggal katakanlah dengan semacam praktek tinggal dalam bentuk berbagai cara itu keintelektualan kita itu kita uji dalam tulisan makanya jurnal harus hidup makanya buku harus terbit ataupun seorang doktor tetap harus melakukan penelitian minimal setahun menulis buku itu harus kita penuhi bukan dokter untuk ukang-ukang duduk saya sudah dokter no itu bukan dokter dia harus tetap meneliti setahun ada semacam semacam bugatan ngapain kita setahun maka mutunya akan naik maka guru besar harus ada kalau tidak kita krisis guru besar dan tidak lega pasal sardar tidak ada guru besarnya nah seperti itu harus kita lakukan dan kita berani pahit mengatakan si bapak itu sudah tidak ada ibu itu sudah sakit maka yang ada setiap fakultas mengusulkan salam guru besarnya lalu kita format kita dorong lalu kita akan lebih berwibawa dibanding pergeruan tinggi seni lain yang sebetulnya dokternya banyak profesionalnya banyak kenapa kita tidak kita tidak terampau pede untuk gerak saja nah itulah yang saya maksudkan bahwa kita itu mungkin elan vital semangat dari dalam kita itu bangkit saja tapi mungkin lingkungan juga perlu dipenai dulu supaya iklim berkesenian iklim apa itu lebih baik saya kira itu jawaban singkat saya terima kasih terima kasih terima kasih Pak silahkan ibu indah mengenai lembaga penjaminan mutu ya bu jadi sebetulnya saat ini kan sudah terbentuk lembaga penjaminan mutu yang pusat jadi saya kira ini bisa top down ke bawah jadi dari lembaga penjaminan mutu pusat itu bisa mulai membentuk lembaga penjaminan mutu di UPPS jadi kemudian pelaksanaan AMI itu menurut saya menjadi sangat penting kita bisa mulai sebetulnya setahun dulu tiap tahun dulu kemudian di tahun kedua bertahap mungkin dari tiap semester kenapa pelaksanaan AMI ini atau akreditasi jadi yang maksudnya untuk yang apa hasil AMI ini kenapa penting karena untuk memperbaiki kinerja setiap standar yang sudah dibuat oleh SPMI oleh lembaga penjaminan mutu IKJ jadi memang sosialisasi kepada semua UPPS itu menjadi penting supaya mereka tahu standar yang IKJ punya itu seperti apa kemudian bagaimana mencapai standar tersebut kemudian tugas LPM ini adalah ngecek atau melihat apakah sudah kinerjanya sudah sesuai standar tersebut kalau belum berarti ada perbaikan jadi memang pembentukan pelaksanaan secara rutin itu menjadi penting kemudian sosialisis ke bawah itu juga perlu kemudian lembaga tertingginya sendiri harus memiliki membuat program perencanaan keuangan untuk pelaksanaan penjaminan mutu tersebut karena kalau tidak ada dananya ya tidak bisa berjalan penjaminan mutu itu jadi saya kira seperti itu kalau untuk pelaksanaan penjaminan mutu dari top down dari atas ke bawah terima kasih terima kasih terima kasih Bu Dr. Melina Suryadewi atas pertanyaannya selanjutnya langsung ditutup oleh pertanyaan ketiga dari segmen ketiga ini tentang program dari Yayasan Seni Budaya Jakarta Bapak Dr. Ari Budiman yang tadi bertukar dengan Prof Ilza silahkan Bapak Dr. Ari Budiman Bapak Dr. Ari Budiman belum dibuka ya maaf belum saya buka tadi baik terima kasih moderator yang saya hormati para calon rektor saya langsung saja arah kebijakan perguruan tinggi salah satunya adalah platform kampus merdeka yang menurut saya yang perlu diprioritaskan oleh siapapun rektor yang terpilih adalah membangun budaya inovasi di seluruh simpul organisasi IKJ dan tentu termasuk yang tercermin pada program-program yang saudara susun pertanyaan saya program inovasi apa yang nanti saudara pilih yang bersifat quick wins yang akan menjadi prioritas saudara dan apa diferensiasinya atau daya bedanya program tersebut dengan perguruan tinggi seni dan budaya lainnya kemudian bagaimana para calon rektor memastikan dan menjamin program tersebut berhasil dengan baik silahkan di respons terima kasih untuk yang menjawab pertama Ibu Dr. Luki Wijayanti lalu dilanjut oleh Dr. Indah Cayaulan dan terakhir Dr. Marcelli Sumarno silahkan Ibu Luki Wijayanti terima kasih Pak Ari tadi terkait dengan projek pendidikan merdeka itu tadi memang tidak bisa dihindari bahwa ada hubungan antara IKJ pemerintah masyarakat dan korporat di luar lingkaran eksternal itu tadi nah implementasinya adalah bagaimana kita membuat membuat materi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dari korporat tadi kalau kita kalau kita lihat tadi dari visinya bahwa melahirkan melahirkan lulusan yang kreatif dan terpakai di dunia industri berarti bahwa keseharian keperkuliahan ada materi yang kerjasama dengan korporat tadi begitu artinya terbuka ada projek kerja magang seperti itu atau kalau kita ada stase misalnya kerja RAKN stase memang dan itu memang sesuai dengan korporat yang dituju dan karena kita dalam bidang seni artinya harus ada hubungan kerjasama dalam hal ini yang memang lini kerjasama akan menjadi kuat dan akan bermanfaat bagi penunjang studi perkuliahan begitu nah karena kita dalam bidang seni artinya ada seni rupa seni pertunjukan film dan tradisi dan adanya pasar sarjana dalam dalam wadah satu ilmuwan seni dimana ketika dia melakukan magang itu persoalan yang di luar dalam dunia industri itu dia harus serap dan dia harus kelola itu menjadi bahan pelajaran dimana untuk yang kita di dalam itu menjadi nilai poin diberikan nilai seperti itu itu prakteknya teknisnya nah ketika dia lulus dia sudah mempraktekkan itu dan karena kita sudah ada kerjasama dengan korporat maka ketika lulus itu sudah lulusan itu bisa digunakan dengan baik dan secara efektif dan efisien tidak tidak ada masa tunggu yang lama begitu demikian dari saya Pak Ari terima kasih ibu dokter indah caheulan silakan merespon pertanyaan dari Pak Ari ibu unmute dulu bu mengenai kampus merdeka sebetulnya ukuran kinerja kampus merdeka itu adalah dilihat dari pertama kesiapan kinerja lulusan kemudian kedua mahasiswa itu harus aktif di luar kampus kemudian yang ketiga dosen itu juga harus aktif di luar kampus kemudian kualifikasi dosen kemudian penerapan riset dosen mitraan program sudi pembelajaran di dalam pelas dan akreditasi internasional sebetulnya arahnya akan ke sana untuk penerapan riset yang tadi inovasi tadi saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan kampus merdeka itu intinya adalah interdisiplin dan belajar dari pakar atau ahli di luar kampus IKJ saya kira punya jaringan yang cukup karena sudah cukup lama usianya jaringan itu sudah cukup banyak dan itu bisa dicari dan dilakukan kerjasama tersebut pembedanya tetap seni urban karena memang itu kekuatan IKJ mahasiswa bisa dapat kuliah-pilihan yang lebih banyak sebetulnya dari dengan adanya interdisiplin tersebut bahkan bisa belajar dari asosiasi mungkin asosiasi akan banyak sekali dari mulai asosiasi rodi bahkan asosiasi di industri kemudian melakukan kerjasama yang tidak hanya menyiap masalah atau menyelesaikan masalah tetapi bisa menjadi menciptakan pengetahuan yang baru jadi memang itu harus masuk saya kira harus banyak berinteraksi dengan industri dan apa namanya kampus lain dari saya seperti itu terima kasih terima kasih Bu Dr. Inda Cawilan yang terakhir jawaban dari Pak Dr. Marjali Sumarno silakan Pak ya jawaban saya cukup singkat saja mariah kita termati buku Bapak Yudi Latif yang sedang akan beredar buku ini sedang akan beredar jadi pendidikan yang berkebudayaan itu suatu inovasi sebetulnya maka kalau kita lihat di Bali di Ubud seorang nenek tua menari hanya dengan tubuh yang ringkih tapi tariannya dahsyat seninya bagus lalu bahwa seni-seni di Bali itu tumbuh menjadi bagian dari upacara dari religi mereka lalu kesenian itu pun juga menggerakkan ekonomi terutama industri wisata maka di sana inovasi yang baru yang muncul yang ditangkap oleh Yudi Latif dan bisa kita implementasikan dan bisa kita cobakan di IKJ dengan segala visi yang kita punya maka kita itu adalah melakukan inovasi-inovasi yang baru sekaligus memajukan kebudaya jadi tidak sempit kita sempit terus bahwa kesenian itu lalu seperti terpotong pada suatu lorong bahwa ini dari mana tumbuhnya ini terkait dengan apa si ibu yang menari di Bali di Ubud itu tadi bagian dari upacara dan upacara itu ternyata ada unsur wisatanya ada unsur ekonominya ada unsur apa semua bergerak maju dan Bali tangguh dalam padaan apapun ekonomi itu adalah menanggulangi masalah COVID maka pada dasarnya itu pernah diusahakan dengan bagus oleh guru saya Kak Khaled Alain itu yang belajar di Eropa pada dasarnya seniman itu intretual dia itu seorang saksi jaman jadi dengan melihat apa yang dia rasakan dia bisa mengutarakan dengan bagus dan itu bisa dikembalikan kepada masyarakatnya nah si ibu Bali itu tentu mungkin tidak bisa dia terlalu polos untuk itu kita lah yang melakukannya maka kalau Sujat Moko mengatakan seni tradisi kita lihat serba mendalam pada zaman sekarang ini kita keluarkan kita melihat indikob diantara dua patung tari tadi kita harus melakukan literasi digital nah disitu akan muncul suatu apa suatu fajar pencerahan kita kita akan melihat suatu takrawala kreativitas lebih luas nah kalau begitu kita bisa melakukan startup produksi seni lebih luas misalnya kita bisa kalau melihat kampung saja mengejang bau busuk di pinggir kali itu menurunkan kopi 3000 baunya agak seng-seng gitu tetapi kampung ini sangat indah kalau dibikin film misalnya dari sudut saya nah itu tidak kalah dengan yang lain-lain disitu ada ada apartemen yang satu ruangannya itu 2 miliar kenapa kita diamkan saja sebetulnya kita tinggal membuka matai menjadi intelektual atas itu nah kalau kita bisa melakukan itu pemberdayaan itu Indonesia maju maka kita bisa belajar dari China tidak harus jauh-jauh dari China dari Taiwan dari Jepang dari Korea bahwa kebudayaan itulah yang menggerakkan kita menjadi masyarakat yang maju tidak perlu sampai harus tergantung teknologi tinggi India menerapkan teknologi mati tidak perlu yang tinggi-tinggi tapi bisa bikin mobil bisa bikin bus begitu keterpukohan teknologi yang berlebihan juga mengerikan itu Bapak Om Kim Jong-ul itu sudah siap-siap mejet tombol nuklirnya gila itu kalau dia lakukan nah maka kita harus cukup saja dengan kebudayaan yang kita punya ini sebetulnya inovasi itu bisa kita kain itu hanya seorang internet kuil yang berpikir yang mau melakukan olah pikir nalar ya tentu Yudi Latif mengatakannya dengan bagus ada yang menuntun nurani yang jernih karena kalau akal budi saja yang jalan itu juga bisa mengerikan kita bisa merusak anak didik dengan alasan ini-ini kita melecekannya dia bisa kalau hanya akal budi yang jalan maka nuraninya juga biasa maka itu adalah bagian dari kebudayaan kita mau menegaskan ini seniman pada datanya adalah seorang internet kuil jadi menjadi saksi zaman jadi kita melakukan yang yang terbaik dan kita catatkan supaya seperti para pandahul kita dulu meninggalkan sebetulnya catatan-catatan untuk kita bongkar kembali untuk pada orang kembali terima kasih banyak baik terima kasih Pak Marseli Bu Luki dan Bu Indah terima kasih Pak Dr. Ari Budiman atas pertanyaan terakhir tadi di segmen tiga ini pertanyaan dari Pak Ari Budiman menutup semua segmen dari keseluruhan segmen kita ini mari kita beri tepuk tangan kepada ketiga calon rektor kita sangat biasa sekali jawaban-jawabannya dan semoga kita mendapatkan Rektor Institut Kesenan Jakarta yang bisa memajukan institut kita oke saya akan membacakan agenda selanjutnya setelah acara pemaparan ini pada tanggal 20 Oktober 2020 diadakannya lapat luring senat tertutup bersama Yayasan Sendi Budaya Jakarta dengan agenda pemilihan rektor yaitu esok hari terus tanggal 22 Oktober 2020 pengumuman rektor IKJ akan di sos di dipublis di media sosial dan laman resmi IKJ di tanggal 23 Oktober 2020 penetapan dan pelantikan rektor IKJ daring dan tatap muka melalui ini masih nanti akan didiskusikan lagi jadi penetapan dan pelantikan di tanggal 23 Oktober 2020 akhir kata ada pantun dari saya di dalam dulang berisi ragu sagu dimakan burung merpati jangan bimbang jangan ragu rektor baru IKJ segera kita nanti nonton film sambil bernyanyi sambil munyah buah kecapi niat hati hanya memodatori jika ada salah kata saya I'm sorry terima kasih semuanya saya serahkan kepada MC kita Bapak Presiden Bapak Joko Widodo namanya Pak silahkan Pak Joko Widodo terima kasih kepada moderator kita Bapak siapa namanya Bapak Satrio Pak Mungkas saya mohon kita semua memberi aplaus buat moderator kita luar biasa baik Bapak Ibu sekalian acara selanjutnya yaitu Mars Institut Kesenian Jakarta oleh Paduan Suara dan Orkestra Program Studi Musik Fakultas Seni Pertunjukan IKJ Musik Pertunjukan Mari semua para civitas akademika Institut Kesenian Jakarta Semoga pada mewujudkan cinta karya dan seni Tingkat tersama, pengaktian luhur Dengan asas Pancasila, memilai jiwa dan raka Mari kita jenjung bersama tridak Keburuan tinggi, waktikanlah cinta-citamu Bagi kesalahan bangsa Alamakanku, istri dan kesejaan Jangan tak rasanku banggakan Mari semua para civitas Akademika Institut Kesenian Jakarta Semoga pada mewujudkan cinta karya dan seni Tingkat tersama, pengaktian luhur Dengan asas Pancasila, memilai jiwa dan raka Mari kita jenjung bersama tridak Penutupan rapat dari yang terbuka Senat Institut Kesenian Jakarta Agenda pemaparan Agenda pemaparan visi, misi dan program calon rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020-2024 Secara resmi Ditutup Untuk pelaksanaan pemaparan visi, misi dan program calon rektor IKJ Periode 2020-2024 Kami mengucapkan terima kasih Atas kehadirannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih Terima kasih